hingga melihat istri yang belum pernah ia temui selama 3 tahun pernikahan. Pria itu baru menyadari bahwa dia adalah cahaya bulan yang selalu ia rindukan. Detik berikutnya, ia memanggil pengacara untuk memberitahu istrinya bahwa perceraian tidak mungkin terjadi. Ternyata 3 tahun yang lalu, untuk mengobati ibunya, ia menikah dengan keluarga kaya. Namun saat mengambil surat nikah, suaminya tidak kunjung datang. Tanpa diduga, ibu mertua kaya ini sangat puas dengannya. Ia buru-buru menelpon putranya untuk datang dalam 3 menit. Namun pria itu memberitahu ibunya, ia tidak akan pernah menikahi wanita materialistis seperti itu. Selama dia tidak muncul, lihat bagaimana dia bisa menikah sendirian. Saat ini, ibu mertua kaya ini juga takut kehilangan menantu perempuan sebaik ini. Ia berkata bahwa di Jiangsu, tidak ada yang tidak bisa ia lakukan. Dan begitulah, dengan bantuan ibu mertuanya, wanita itu menjadi nyonya muda huo. 3 tahun berlalu, pria itu tidak pernah muncul. Wanita itu juga dengan usaha terus-menerus menjadi ratu bisnis Jiangsu. Hari ini, ia kebetulan akan membahas kerjasama. Namun yang tidak ia sangka adalah, saat ini pria itu baru saja kembali ke negara. Dan dipaksa oleh ibunya untuk kembali menemui istrinya yang telah menikah selama 3 tahun. Pria itu dengan tegas memberitahu ibunya bahwa ia tidak akan mengakui pernikahan ini. Tepat pada saat ini, sebuah kecelakaan tak terduga terjadi. Begitulah, pasangan yang telah menikah selama 3 tahun ini bertemu dengan cara yang canggung seperti ini. Saat ini, wanita yang tersadar itu dengan sopan mengucapkan terima kasih. Tanpa diduga, pria lugu ini salah paham bahwa ia sengaja mendekatinya dengan cara ini. Wanita itu juga tidak menunjukkan kelemahan dan membalas. Ia benar-benar menyanyiakan wajah tampannya ini tetapi mulutnya sangat bau. Pria itu juga memperingatkannya untuk tidak berpikir bahwa ia dapat bersaing dengannya untuk mendapatkan kerjasama Minghua dengan cara ini. Pada saat ini, wanita itu baru tahu bahwa inilah CEO Singhe yang akan diajaknya bekerjasama. Detik berikutnya, saat wanita itu masuk ke ruang rapat, pria itu juga merasa sangat malu. Tanpa diduga, CEO Minghua ternyata adalah wanita cantik yang baru saja ia ejek. Ia buru-buru meminta maaf. Wanita itu juga tidak peduli dengan kesalahpahaman ini. Tepat saat bersiap untuk menandatangani kontrak, wanita itu menerima telepon dari ibu mertuanya. Ia memberi tahunya bahwa putranya baru saja kembali ke negara dan memintanya untuk pulang lebih awal malam ini. Saat ini, pria itu juga dengan sadar mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Maka wanita itu juga bergegas pulang. Ia juga ingin bertemu dengan suami nominalnya ini. Kedua ibu mertua sangat senang mengetahui bahwa putra mereka telah kembali, dan mereka berencana untuk segera memiliki anak untuk mereka. Saat ini, ibu mertua juga sangat cemas. Jadi dia menelpon putranya dan memintanya untuk segera kembali. Sayangnya, telepon tidak tersambung. Hanya menerima pesan yang mengatakan bahwa dia tidak akan pulang. Hal ini membuat ibu mertua kayak itu sangat marah. Dia bergegas ke perusahaan untuk menyeret putranya kembali. Tetapi dia tidak menyangka putranya begitu gigih. Dia dengan sabar membujuk putranya untuk pulang dan melihat. Dia pasti akan menyukai istri ini. Tapi pria itu tidak mendengarkan. Mengatakan bahwa jika dia dipaksa, dia akan segera pergi ke luar negeri. Kemudian dia berkata bahwa dia harus menghadiri pertemuan penawaran dan meminta sopir untuk mengantar ibunya pulang. Pertemuan semacam ini benar-benar membosankan. Tidak datang adalah keputusan yang tepat. Lihat siapa itu. Sepertinya itu adalah nyonya muda huo. Nonatang, kamu sendirian lagi begitu cepat. Kamu tidak ada habisnya. Aku sering mendengar adikmu membicarakanmu. Bertemu hari ini, kamu benar-benar membuatku kagum. Jadi apa yang ingin kamu katakan? Suamimu tidak menginginkanmu lagi. Bagaimana kalau kamu bersamaku saja? Aku tidak punya kekurangan. Hanya saja aku sangat lembut pada wanita. Tuan Ye, aku adalah orang yang suka melindungi diri sendiri. Jadi barusan aku menyalakan rekaman. Apa kamu berani merekam? Pengawasan tidak melihat. Aku merekam juga normal. Kan, kamu bersih keras untuk melawan aku. Ya. Kamu lagi. Pantas saja Zifei bilang kalian berdua selingkuh. Masuk. Usir Ye Zikun dan pasangan wanitanya untukku. Mengusir beraninya kamu mengusirku. Asisten Zhang. Kamu datang tepat waktu. Aku sudah lama mengamati kedua orang ini. Kedua orang ini mengganggu pertemuan promosi. Usir mereka berdua. Kamu bicara omong kosong apa ini adalah C.E.O. Huo dari Singhae Group kami. Apa? Dia C.E.O. Huo. C.E.O. Huo telah kembali dari luar negeri. Dia. Dia adalah. Tidak mungkin. Silakan kalian berdua pergi sekarang juga. Kalau tidak jangan salahkan aku. Kamu pikir kamu siapa kamu? Baiklah. Kami pergi. Kami pergi sekarang. C.E.O. Huo. Sampai jumpa lagi. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Baguslah kalau begitu. Mohon maaf atas sambutan yang kurang memuaskan. Nonatang. Silakan minta orang-orang yang tidak terkait untuk keluar. Mulai hari ini dan seterusnya. Singhae Group akan sepenuhnya memutuskan semua transaksi yang terkait dengan yuran investment. Berdasarkan apa kalian semua buta ya? Tidak melihat wanita itu sedang merayu C.E.O. Huo kalian. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkan kalian. Siapapun yang berani mengatakan sepatah kata lagi. Segera masukkan ke daftar hitam Singhae Group kami. C.E.O. Huo. Wanita ini. Saat dia menikah. Pengantin pria bahkan tidak datang ke tempat kejadian. Wanita seperti dia sama sekali tidak pantas untukmu. C.E.O. Huo. Tutup mulutmu. Kakak Zikun. Pendaftaran pernikahan. Pengantin pria tidak datang. Mungkinkah dia? C.E.O. Huo. Maaf ya. Sudah membuatmu tertawa. Aku sudah menikah. Semua orang di rumah memperlakukanku dengan sangat baik. Salah. Wanita itu menikah dengan keluarga Huo kami demi uang. C.E.O. Tang adalah kepala Minghua Group. Pasti bukan dia. Tidak disangka. Kamu sudah menikah. Ini tidak akan memengaruhi kerjasama. Kan? Pertemuan promosi hari ini cukup sukses. Proyek kerjasama antara Minghua Group dan Singhae Group kami. Bisa ditambah dua lagi. Aku juga punya ide ini. Bagaimana kalau kita pindah ke restoran. Ngobrol bersama. C.E.O. Huo. Maaf ya. Hari ini sepertinya tidak bisa. Aku harus pulang ke rumah ibu mertua untuk makan malam. Ibu mertua C.E.O. Tang benar-benar baik hati. Pihak pria memperlakukanmu seperti itu. Tetapi kamu masih sabar untuk pergi ke rumah mereka. C.E.O. Huo. Ini adalah urusan pribadiku. Aku tidak ingin banyak bicara. Aku sudah menikah. Tentu saja berharap pernikahanku bisa dipertahankan. Maaf C.E.O. Huo. Aku permisi dulu. Selanjutnya. Biarkan Yanya menghubungi perusahaan Anda. C.E.O. Huo. C.E.O. Tang ada urusan jadi harus pergi. Urusan selanjutnya malam ini. Akan aku tangani. C.E.O. Tang kalian memang orang yang baik. C.E.O. Huo. Apakah kamu sudah menikah? Apa hubungannya ini dengan aku membicarakan C.E.O. Tang kalian? Tentu saja ada hubungannya. C.E.O. Tang kami adalah seorang workaholic. Paling suka gaya kerja yang sederhana dan bersih. Paling benci adalah ada orang yang menggunakan nama pekerjaan untuk melakukan kontak pribadi. Perusahaan kami telah melepaskan banyak kerjasama karena hal ini. Begitu ya? Ya. C.E.O. Huo. Kamu jangan pernah melakukan hal-hal yang dibenci C.E.O. Tang. Terutama tidak setia dalam hubungan. C.E.O. Huo. Apa aku sudah terlalu banyak bicara? Tentu saja tidak. Ibu, malam ini aku pulang makan malam. Sayang sekali. Si Aolan ada urusan mendadak hari ini jadi tidak bisa datang. Kalau tidak, kalian berdua bisa bertemu. Bu, tujuan aku datang hari ini adalah untuk memberitahumu bahwa aku ingin bertemu dengannya. Apa Liting, kamu sudah memikirkannya dengan matang? Ya, temui dia sekali. Jelaskan semuanya. Tidak peduli pada akhirnya bisa bersama atau tidak. Jangan sampai menunda dia. Liting, si Aolan bukanlah tipe orang seperti yang kamu katakan. Bu, aku sudah bilang. Saat menikah aku tidak muncul. Karena aku tidak ingin bersama orang yang tidak kucintai. Sekarang sudah dua tahun tertunda. Aku ingin bertemu langsung dengannya untuk menjelaskan. Baiklah. Ibu berikan nomor teleponnya padamu. Ingat, saat kamu bertemu dengannya, kamu harus membeli beberapa barang sebagai permintaan maaf. Tahu, kan? Baik, ibu tahu. Ibu catat dulu, jangan pilih hari lagi. Telepon dia sekarang. Di depan ibu. Baiklah. Mati. Mati bagaimana mungkin? Ponsel Xiaolan tidak pernah dimatikan. Apa terjadi sesuatu? Mungkin dia sedang sibuk. Nanti ibu tinggalkan pesan untuknya. Baiklah. Bu, aku masih ada urusan di perusahaan. Aku pergi dulu ya. Baiklah. Kalau begitu kamu pergi bekerja dulu. Kamu keterlaluan. Bagaimana kamu bisa memperlakukan adikmu seperti ini? Benar ayah. Ayah tidak tahu betapa kejamnya kakak saat itu. Memanggilku ke sini hanya untuk hal ini. Sikapmu ini bagaimana? Kalau bukan karena aku. Apa kamu bisa menikah dengan keluarga Huo? Sekarang sayapmu sudah keras. Ya, menyuruhmu memohon pada keluarga Huo untuk bekerja sama dengan Yuran Investment. Sesulit itukah? Ini adalah urusan keluarga Huo dan Yuran Investment. Aku tidak bisa ikut campur. Aku membesarkanmu dengan sia-sia. Kakak benar-benar tidak tahu berterima kasih. Makan nasi keluarga Tang. Pakai barang keluarga Tang. Sekarang gilirannya dia untuk berusaha. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak seperti aku. Ayah menyuruhku melakukan apa. Aku akan melakukannya. Ya, di seluruh keluarga Tang. Kamu yang paling hebat. Ibuku telah membesarkanmu selama 20 tahun. Selalu berpikir bahwa kamu adalah anak yatim piatu teman ibu. Tidak disangka. Kamu ternyata adalah anak haram ayah di luar. Ibuku jatuh sakit karena hal ini. Katakan padaku. Siapa yang sebenarnya tidak tahu berterima kasih. Cukup. Tang Zilan. Sebaiknya kamu cepat cari cara untukku. Kalau tidak. Jangan salahkan aku jika aku menghentikan biaya pengobatan ibumu. Biaya pengobatan kamu sudah setahun tidak menjemuk ibuku. Apalagi biaya pengobatan. Aku belum pernah melihatnya. Ibuku sekarang di rumah sakit mana. Mungkin kamu juga tidak tahu. Apa katamu. Sudahlah. Aku datang ke sini hari ini bukan untuk membicarakan ini denganmu. Ini adalah perjanjian perceraian yang telah kamu tunggu selama dua tahun. Ibuku sudah setuju untuk bercerai denganmu. Anda tangani. Mulai hari ini dan seterusnya. Keluarga tang ini. Aku dan ibuku tidak akan ada hubungannya lagi. Baiklah. Akan ada hari di mana kamu menyesal dan kembali mencariku. Halo. Aku suamimu yang sudah dua tahun tidak kamu temui. Besok malam jam lima kita bertemu. Ada beberapa hal yang harus dibicarakan. C.E.O. Tang. Kebetulan sekali. C.E.O. Huo. Kenapa kamu di sini jalan-jalan sendirian? Aku ada urusan. Kebetulan lewat sini. Kalau C.E.O. Tang. Aku sedang jalan-jalan. Tapi bertemu dengan C.E.O. Huo. Aku punya satu permintaan. Oh. Aku ingin memberikan hadiah untuk suamiku. Tapi tidak tahu harus memberikan apa. Tidak tahu apakah C.E.O. Huo punya rekomendasi. Aku rasa. Apapun yang diberikan C.E.O. Tang. Tidak akan ada pria yang menolak. C.E.O. Huo. Kamu bercanda lagi. Bagaimana kalau memberikan dasi saja yang ini misalnya? Yang ini. Betul. Pelayan. Tolong bungkus ini untukku. Baik Nona. Mohon tunggu sebentar. C.E.O. Tang. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Aku pergi dulu ya. Baiklah. Nona. Kotak dasi ini agak rusak. Saya akan merekomendasikan beberapa produk lain untuk Anda. Tidak usah. Aku ambil dasi ini saja. Beri aku kantong apa saja. Baiklah. Maaf ya. Tidak apa-apa. Pak Presiden. Sudah mengirimkan informasi ruang pribadi kenyonya. Anda pesan dulu saja. Baik. Pak Presiden. Terima kasih telah menonton! Halo dokter. Ada apa ya? Nona. Kondisi ibumu saat ini memburuk. Koma. Perlu diselamatkan. Mohon segera datang ke sini. Baik. Aku segera ke sana. Halo. Maaf. Hari ini aku ada urusan jadi tidak bisa datang. Bisakah kita mencari waktu lain? Aku ingin memberikan hadiah untuk suamiku. Tidak tahu apakah CEO Huo punya rekomendasi. Pak Bos. Sekarang kita mau kemana? Mau kemana lagi? Kembali ke kantor. Wanita ini sedang bermain apa? Menghindar untuk tidak bertemu bisa terus mempertahankan status sebagainya Huo. Malam ini umumkan lembur untuk seluruh perusahaan. Baik. Pak. Dokter Su. Terima kasih ia sudah menyelamatkan ibuku tepat waktu. Membuat ibuku keluar dari bahaya. Nona Tang. Anda terlalu sopan. Menyembuhkan orang sakit dan menyelamatkan nyawa adalah tanggung jawab seumur hidup kami. Saat ini pasien perlu banyak istirahat. Tidak boleh terlalu stres. Dan juga. Kita harus menjaga mental pasien tetap stabil. Baik. Aku mengerti. Terima kasih atas kerja kerasmu. Dokter Su. Oh ya. Nona Tang. Kalau kamu punya waktu, aku ingin mengajakmu makan. Zilan, apa itu kamu? Dokter Su. Ibuku sudah bangun. Aku akan pergi melihatnya dulu. Hem. Bu, ada apa sebenarnya? Kamu hari ini bertemu siapa sampai seperti ini? Tang Yao. Dia datang ke sini. Menangis dan berlutut memohon padaku. Bilang ingin bekerja sama dengan keluarga Huo. Di mana Tang Yao? Nah, bagaimanapun dia ayahmu. Bantulah dia sekali ini saja. Bagaimana bisa memaafkan, saat dia membawa Tang Zifei, anak haram ini kembali. Apa dia memikirkanmu? Kalau bukan karena masalah ini, kesehatanmu tidak akan seperti ini. Zilan, anggap saja ibu mengohon padamu. Baiklah. Aku mengerti. Aku akan mengaturnya. Nah, dua tahun ini kamu di keluarga Huo. Apa kamu merasa dirugikan? Bu, ibu mertua dan nenek Huo memperlakukanku dengan sangat baik. Aku tidak merasa dirugikan. Dia masih tidak mau bertemu denganmu. Hari ini kami seharusnya bertemu. Tapi karena aku harus datang ke sini, jadi ditunda. Oh, begitu rupanya. Baiklah. Kamu istirahat saja. Biar ibu yang urus masalah ini. Baiklah. Kalau begitu ibu akan mengatur pertemuannya. Kamu istirahat yang baik ya. Hari ini kejadiannya tiba-tiba. Besok malam jam 7. Di Hotel Mingua. Minta maaf secara langsung. Baik. Tang Zilan. Jangan bilang kamu mau masuk. Bersama kami untuk bertemu Tuan Mudah Huo. Apa aku sedang sial belakangan ini? Kenapa di mana-mana ada kamu? Kamu hanyalah orang yang menjalankan tugas dan menyampaikan pesan untuk keluarga Tang kami. Jangan bilang kamu benar-benar berpikir kamu pantas duduk di meja yang sama dengan kami. Tang Zifei. Kamu benar-benar selalu menjijikkan seperti ini. Orang yang ingin kami temui hari ini. Adalah Tuan Mudah Huo yang telah kamu nikahi selama 2 tahun tetapi belum pernah bertemu. Kalau aku jadi kamu. Aku malu untuk masuk ke sana. Hei. Fei. Bagaimanapun dia kakakmu. Begini. Kamu suruh dia berlutut dan memohon padaku. Aku akan mencari cara untuk membawanya masuk. Kakak Zikun. Kamu memang yang terbaik. Tang Zilan. Kakak Zikunku sudah bicara. Kamu memohon padanya. Biarkan dia membawamu masuk. Untuk bertemu Tuan Mudah Huo yang belum pernah kamu temui itu. Kenapa kalian berdua bahkan belum masuk untuk minum? Sudah mulai bicara omong kosong. Kamu. Tang Zilan. Jangan keterlaluan. Kalau bukan karena ibuku. Kamu pikir aku mau bertemu denganmu. Kamu berani memukulku. Siapa yang berani membuat keributan di Hotel Minghua milikku? Manager Wang. Aku Yei Zikun dari Yuran Investment. Ini adalah Tang Zifei. Putri kedua dari Tang Group. Hari ini kami diundang ke Hotel Minghua untuk bertemu Tuan Mudah Huo. Tapi di sini ada seorang wanita yang sangat mengganggu. Tolong kamu tangani. Nona Tang. Ruang pribadi yang Anda pesan sudah siap. Silakan ikuti saya. Manager Wang. Kami datang duluan. Lagi pula. Wanita seperti dia tidak punya status apapun. Berdasarkan apa bisa masuk ke Hotel Minghua. Tempat semewah ini. Hotel Minghua adalah tempat pertemuan paling mewah di Jiangsu. Orang yang datang ke sini semuanya orang kaya. Berdasarkan apa orang seperti ini juga bisa masuk. Nona Tang adalah tamu terhormat Hotel Minghua milikku. Mana mungkin membiarkan kalian menindasnya. Keamanan. Usir kedua orang ini keluar untukku. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku Yei Zikun dari Yuran Investment. Panggil bos kalian keluar untukku. Lepaskan. Aku sendiri saja. Pak bos. Anda baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Sekarang tidak bisa membiarkan Tang Zifei tahu identitasku sebagai CEO Minghua Group. Dengan sifat serakah dia dan Tang Yao. Mereka pasti akan meminta harga yang tidak masuk akal. Bahkan mengancam nyawa ibuku. Oh ya. Mulai sekarang. Siapapun dari keluarga Tang dan keluarga Yei. Tidak diizinkan untuk menginjakan kaki di properti manapun di bawah Minghua Group milikku. Baik. Pak. Tuan Huo sudah datang. Tuan Huo sudah tiba. Sedang menunggu di ruang pribadi. Antar aku ke sana. Silakan. Dengar berita tidak tadi di lantai bawah ada keributan. Dengar. Sepertinya nona muda dari keluarga Tang ingin bertemu Tuan Muda Huo dan bertengkar dengan orang lain. Tuan Muda Huo benar-benar malam. Wanita galak seperti itu juga mau dinikahi. Sepertinya. Dan membawa bos perusahaan investasi apapun itu. Bukankah ini secara terang-terangan memberikan topi hijau pada Tuan Muda Huo. Maaf. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Maaf. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Benar-benar istri yang baik. Eh, Tuan Muda Huo tadi masih di sini. Aku tunggu dia di sini sebentar. Kamu urus-urusanmu saja. Baik pak bos. Kalau begitu aku pergi dulu. Maaf. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Ada apa ini? Halo. CE Otang. Apa kamu punya waktu? Sekarang. Ya. Aku traktir kamu minum. Bagaimana? Maaf. Hari ini aku mungkin tidak punya waktu. Karena hari ini aku harus menunggu seseorang yang sangat penting. Baiklah. Kalau begitu aku doakan CE Otang semoga semuanya lancar. Tidak. 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 68 kebu. Boleh itu telah merupakan anda. CEO Huo, apa kamu masih minum? Hmm, kalau begitu, kamu tidak keberatan kalau aku ikut, kan? CEO Huo, sendirian minum alkohol di sini, bukankah CEO Tang juga datang? Bagaimana sudah bertemu dengan orang yang ingin kamu temui? Haiz, belum bertemu. Kalau tidak, kenapa bisa datang ke sini untuk minum? Kalau begitu, semoga kita semua memiliki masa depan yang cerah. CEO Huo, ucapan selamatmu ini kedengarannya agak aneh. Orang-orang bilang Huo Liting adalah orang yang tidak menunjukkan emosinya dan bertindak tegas. Kenapa hari ini minum alkohol sebanyak ini? CEO Huo, ada apa denganmu? Tidak apa-apa, minum saja. Haiz. Kamu ini mentraktirku minum atau mau mabuk sendiri? Biar aku minumkan untukmu. Kamu-kamu pakai-pakai gelasku. Kamu sudah kebanyakan minum ya? Maaf ya, aku ambilkan gelas baru untukmu. Haiz, salahku juga. Sambil minum sambil memikirkan banyak hal. Sebelumnya aku sudah mengecewakan seseorang. Kali ini giliran orang itu yang mengecewakanku. Kalau begitu, kita berdua benar-benar senasib ya? Benarkah? Aku dengar dari bawahan kalau kamu sudah kembali. Sedang minum alkohol di sini. Eh, sejak kapan ada wanita cantik di sini? Baik ya. Kalau kamu tidak ada urusan, keluarlah. Tentu saja ada urusan. Eh, aku dengar CEO Huo diselingkuhi. Benarkah? CEO Huo, kamu sudah menikah? Memang aku sudah menikah. Bukankah kamu juga sudah menikah? Ini adalah CEO Tang dari Minghua Group. CEO Tang. Sebelumnya aku pernah dengar CEO Huo menyebutkanmu. Wanita yang kuat. Bekerja dengan rapi dan efisien. Aku pergi dulu ya. Hei, CEO Tang. Kita baru saja bertemu. Bukankah seharusnya kita minum segelas? Aku tidak terbiasa minum alkohol dengan orang asing. Eh, temperamen wanita ini benar-benar aneh. Tapi harus kuakui. Dia memang cantik. Kamu jangan macam-macam dengan dia. Baiklah. Baiklah. Aku tidak akan macam-macam dengan dia. Tapi apa rencanamu selanjutnya? Sekarang berita di luar sudah tersebar luas. Bilang CEO Huo diselingkuhi. Tidak ada yang perlu dikatakan. Apa tidak mungkin? Siolan tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman. Tidak peduli disengaja atau tidak. Aku sudah membuat janji temu dua kali. Tetapi dua kali gagal bertemu. Malah sekarang di luar banyak sekali gosip. Sekarang aku akan menghubungi Siolan. Jangan dihubungi lagi. Kamu hanya perlu tahu. Istri baikmu itu bukanlah orang yang sederhana. Liting. Lima hari lagi adalah ulang tahun nenekmu yang ke-80. Ada apapun. Tunggu sampai nenekmu selesai ulang tahun. Baru kita bicarakan. Bagaimana menurutmu? Setelah nenek ulang tahun yang ke-80. Aku akan bercerai dengannya. Liting. Sampai saat itu, Siolan pasti akan muncul. Nanti kamu cari dia untuk bicara baik-baik. Jelaskan semua kesalahpahaman. Kalau kalian berdua benar-benar tidak cocok, Ibu tidak akan menghalangimu. Baiklah. Ini adalah hasil dari usaha kerasku. Baru bisa mendapatkan dua undangan untuk menghadiri pesta ulang tahun keluarga Huo. Ya ampun. Kakak Zikun. Undangan pesta keluarga Huo adalah simbol kekayaan dan status. Ada beberapa orang. Meskipun mereka kaya, mereka tidak bisa mendapatkannya. Tang Zifei. Kamu ikut aku. Aku akan memberimu semua yang terbaik. Kakak Zikun. Kamu yang terbaik. Hari itu kamu dan Tang Zilan membuat keributan di pintu masuk. Aku bahkan belum pernah bertemu dengan Tuan Muda Huo. Kali ini kamu harus tampil baik ya. Kakak Zikun. Saat itu sama sekali bukan salahku. Siapa yang menyangka Tang Zilan akan tiba-tiba menerobos masuk. Dan ingin mendekati Tuan Muda Huo lagi. Ingat. Hanya jika yuran investment kita berjalan lancar. Aku baru bisa hidup dengan baik. Aku hidup dengan baik baru bisa menikahimu. Kan. Ya. Kakak Zikun. Aku mengerti. Nah. Gitu dong. Tang Zilan. Wanita jalan itu. Kita punya banyak kesempatan untuk membereskannya. Aku tahu. Kakak Zikun. Kamu pasti tidak akan membiarkanku merasa dirugikan. Kali ini ke pesta ulang tahun Nenek Huo. Aku akan pergi dengan status menantu keluarga Huo. Dan kamu. Dengan status mewakili Minghua Group. Datang untuk memberikan hadiah. Mengerti. C.E.O. Tang. Hari ini. Kamu dan suami nominalmu akhirnya akan bertemu. Kedengarannya seperti kamu sedang senang melihat orang lain susah. Cepat urus-urusanmu. Sekarang berita di luar sudah tersebar luas. Bilang C.E.O. Huo diselingkuhi. Tidak ada yang perlu dikatakan. Tidak tahu bagaimana akhir dari pernikahanku. Sungguh suatu kehormatan bisa menghadiri pesta ulang tahun Huo Group. Makanlah sedikit. Ayo. Aku sudah sampai. Di meja sampahnya di ruang pesta. Pakai gaun merah. Kamu Zouyun dari Zouzauto. Kan aku Tang Zifei dari keluarga Tang. Kita teman kuliah loh. Oh. Ini adalah. Ini pacarku. Ye Zikun dari Yuran Investment. Halo. Tang Zilan. Kak Zikun. Lihat bagaimana aku akan mengurusnya hari ini. Tang Zilan. Kamu gila ya? Aduh. Kakak. Aku sebenarnya ingin datang untuk bersulang denganmu. Tapi tanpa sengaja tanganku terpeleset. Alkohol-alkoholnya tumpah. Kamu tidak marah. Kan? Fei-Fei benar-benar terlalu sombong dalam bertindak. Memang. Tidak selembut nona Zou. Kakak. Kamu orang yang berjiwa besar. Dua tahun pernikahan tanpa suami. Kamu bisa tahan. Dan masih buru-buru datang ke sini untuk memberi selamat ulang tahun kepada nyonya Tua Huo. Kulit wajahmu sudah setebal itu. Masalah kecil ini kamu pasti bisa tahan. Kan? Kamu. Kamu keterlaluan ya? Kamu berani memukulku. Kamu hanyalah seorang wanita yang tidak disayangi dan dicampakkan oleh Tuan Muda Huo. Aku tidak disayangi. Kalau begitu, biar aku tunjukkan padamu. Wanita yang dicampakkan ini punya status seperti apa di keluarga Huo. Orang-orang, tolong antar nona ini keluar untukku. Dia akan segera diusir oleh keluarga Huo. Kalian masih mau mendengarkan dia? Kamu tidak tahu betapa ibu mertuaku menyayangiku. Selama dia masih menyayangiku, aku akan menjadi nyonya muda Huo. Dan bisa mengusirmu. Nona, silakan. Pergilah sendiri. Jangan sampai kami harus bertindak. Tang Zilan, aku pasti akan membuat keluarga Huo melihat wajah aslimu. Aku dan Nona Zou benar-benar cocok. Bagaimana kalau kita bicara di tempat lain? Pacarmu tidak akan marah, kan? Dasar memalukan. Dia sudah diusir. Bagaimana dia bisa menghalangi kita? Wanita yang memakai gaun merah tadi di meja sampahnya itu adalah nyonya muda Huo. Ya, betul sekali. Kami pikir Tuan muda Huo melarikan diri dari pernikahan. Hidupnya pasti sulit. Tidak disangka. Tidak disangka ada nyonya Huo yang mendukungnya. Dia sudah bilang. Selama ibu mertuanya masih menyayanginya, dia akan tetap menjadi nyonya muda Huo. Meskipun Tuan muda Huo datang pun tidak ada gunanya. Jadi begitu caramu memanfaatkan kepercayaan ibuku padamu. Naik ke ruang istirahat di lantai 2. Sombong. Tidak repot-repot menutupi. Apa ini balas dendam karena aku tidak datang ke kantor catatan sipil untuk mendaftarkan pernikahan. Aku ingin melihat. Naik ke ruang istirahat di lantai 2. Ceo Tang. Apa kamu datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun? Ya, aku datang ke sini sebagai perwakilan dari Minghua Group untuk memberi selamat ulang tahun kepada nyonya Tua Huo. Ceo Huo. Apa kamu juga datang ke sini sebagai perwakilan dari Singhae Group untuk memberi selamat ulang tahun? Memberi selamat ulang tahun aku datang ke sini untuk menangkap basah. Menangkap basah istrinya dia. Wanita ini. Bahkan dengan bangga mengirimiku alamat tempat dia berselingkuh. Masa sih? Ayo. Kamu mau membawaku kemana? Aku akan membawamu untuk melihat apa yang istriku lakukan sekarang. Ceo Huo. Tenang, tenang. Topi hijau sebesar ini di kepalaku. Kamu menyuruhku untuk tenang. Jadi-jadi kalau sekarang kamu masuk, topi ini akan hilang. Lagi pula. Bertatap muka akan lebih canggung. Kan? Aku tidak pernah merasa terhina seperti ini. Ceo Huo. Ini juga bukan salahmu. Masalah perasaan itu harus melihat takdir. Misalnya aku dan Tuan Muda Huo. Kita tidak memiliki takdir ini. Takdir kamu percaya? Aku. Aku. Aku percaya. Aku juga. Aku akan menghubungi pengacara untuk membicarakan perceraian dengannya. Pernikahan ini salah karena aku seharusnya tidak mendaftarkan pernikahan dengannya. Maaf Ceo Tang. Aku permisi dulu. Nanti aku akan meminta maaf padamu. Sudahlah. Siapapun yang mengalami hal seperti ini pasti merasa tidak enak. Aduh. Aku lupa soal pertemuan itu. Kamu sudah datang. Sudah selesai. Kamu hebat. Tunggu saja. Tidak perlu sampai begitu. Kan? Aku hanya ganti baju saja. Kenapa kamu marah? Aku bilang tadi aku mendengar suara apa. Ternyata kamu, wanita ini, sedang menguping di pintu. Ini siapa? Siapa lagi? Nona mu datang. Yang ingin naik ke tempat tidur Tuan Mudahuo tapi tidak bisa. Sungguh menggelikan. Yezi-kun, aku peringatkan kamu. Sebelum membicarakan orang lain, bersihkan dulu kotoran di pantatku. Aku kenapa jangan bilang kamu mau mengadu ke adikku. Dia juga harus percaya dengan kata-katamu dulu. Dia sendiri yang buta. Memilih bajingan sepertimu. Harus menanggung konsekuensinya sendiri. Dan kamu berani membuat keributan di pesta ulang tahun Nenekuo. Kamu harus menanggung konsekuensinya sendiri. Tang Zilan, kamu. Bawa pacarmu dan pergi sekarang juga. Selagi orang-orang huo belum datang. Tang Zilan, kamu berani. Hargai dirimu sendiri sedikit. Kamu pikir kamu siapa? Berani ikut campur urusanku. Kamu juga punya status. Jagalah sedikit muka untuk dirimu sendiri dan keluargamu. Kalau ada lain kali, yang berdiri di depanmu bukan aku lagi. Bagus. Bagus. Tang Zilan, kan aku ingat. Kita akan bertemu lagi. Sungguh tidak disangka istri Cheo Huo ternyata orang seperti ini. Ibu, menantu perempuan baik yang ibu carikan untukku benar-benar mengejutkanku. Aku sudah bilangkan. Siaolan adalah gadis yang baik. Jika ibu bertemu dengannya, pasti akan sangat menyukainya. Suka. Bagaimana mungkin tidak suka. Dia bahkan berselingkuh di acara ulang tahun Nenek. Apa yang kamu bicarakan? Tidak mungkin. Siaolan sama sekali bukan gadis seperti yang kamu katakan. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Bagaimana mungkin itu palsu. Dia bahkan dengan berani mengirimiku nomor kamar tempat dia berselingkuh. Memancingku ke sana. Berani sampai seperti ini. Ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Faktanya memang begitu. Kalau bukan karena dia sudah merawat kalian berdua selama dua tahun ini. Aku sudah membuat mereka menghilang. Li Ting. Pernahkah kamu berpikir? Semua ini karena saat itu kamu bahkan tidak pergi untuk mendaftarkan pernikahan. Dia baru saja. Dia baru saja berpikir salah. Salah jalan. Mungkin ini adalah balas dendamnya. Tapi pernikahan ini tidak mungkin dilanjutkan lagi. Ibu. Ibu dan Nenek pergi ke luar negeri untuk sementara waktu. Aku akan menjemput kalian kembali setelah aku menyelesaikan masalah ini. Aku masih tidak percaya. Siaolan sama sekali tidak akan melakukan hal seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Li Ting. Beri Siaolan kesempatan. Dan beri dirimu sendiri kesempatan. Lakukan apa yang aku katakan. Kamu akan mendapat banyak manfaat. Tang Zilan. Kamu berani mempermalukanku di depan umum seperti ini. Aku pasti akan membuatmu merasakan rasa malu. Baiklah. Aku mengerti. Aku akan segera datang. Dr. Su. Siaolan. Hari ini kalian bertemu. Ibu. Maaf ya. Ibuku sedikit bermasalah kesehatannya. Aku harus pergi ke rumah sakit. Tidak bertemu dengannya. Tapi ibu jangan khawatir. Aku akan membuat janji lagi dengannya. Siaolan. Kalian berdua harus berkomunikasi dengan baik. Jika. Ibu bilang. Jika. Lo. Jika terjadi sesuatu. Ibu pasti akan mendukungmu. Pasti itu salah bocah bau itu. Ibu Hwo kenapa? Tiba-tiba mengatakan hal aneh seperti itu. Nona Tang. Anda sudah datang. Dr. Su. Silakan duduk. Saya mengundang Nona Tang ke sini karena ingin berbicara dengan Anda tentang kondisi ibumu. Kondisi ibumu tidak bisa ditunda lagi. Perlu segera mencari dokter terbaik di dalam negeri untuk melakukan operasi. Saya sudah menghubungi. Tapi masih belum ada kabar tentang Dr. Zhou ini. Dikabarkan Dr. Zhou ini berasal dari keluarga yang sangat kaya. Adalah putra tertua dari Zhou's Automotive Group. Zhou's Automotive Group. Zhou's Automotive Group dan Singhae Group memiliki hubungan bisnis. Jadi, mungkin Zhou's Automotive Group bisa menghubunginya. Benar. Zhou'o baru saja mengetahui istrinya selingkuh hari ini. Pasti dia sedang tidak enak badan. Lebih baik hubungi lagi besok. Lupakan saja. Hari ini sudah terlalu malam. Halo. Cheo'o Tang. Aku akan melihat ibuku. Bibi sudah tidur. Aku tidak akan masuk. Melihat dari pintu saja sudah cukup. Nona Tang. Saya sangat mengagumi Anda. Saya juga tahu Anda memiliki pernikahan yang tidak bahagia demi ibumu. Dr. Zhou. Apa yang ingin Anda katakan? Saya ingin berkencan dengan Anda. Saya sudah punya suami. Tapi dia tidak mencintaimu. Bahkan sampai sekarang kamu belum pernah bertemu dengannya sekalipun. Kan? Siapa yang memberitahumu? Katakan saja padaku apakah itu benar. Beri aku kesempatan. Aku akan membuatmu tahu bahwa aku lebih cocok untukmu daripada pria itu. Gila. Hei, kamu. Kamu sok suci di sini. Lepaskan aku. Bukankah kamu ingin merayuku? Lepaskan. Datang ke tempatku di tengah malam. Dan masih membicarakan bisnis denganku. Lepaskan aku. Jangan berpura-pura lagi. Saat kamu merayu pria lain. Kamu juga tidak seperti ini. Lepaskan. Su Yibo, kamu sedang melakukan kejahatan. Tidak berguna. Malam ini aku sudah mengatur semuanya. Apakah ada orang yang membantumu? Kamu sendirian tidak mungkin bisa mengatur seluruh tempat ini. Nona Tang benar-benar pintar. Langsung menebak dengan benar. Apakah kamu menerima uang dari Tang Zifei? Kalau menebak dengan benar. Lalu kenapa? Jangan keterlaluan. Jangan mendekat. Kamu mau uang, kan? Kamu tahu. Aku sangat kaya. Hei, nona Tang. Uang bukan masalahnya. Masalahnya adalah kamu. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah berpikir. Wanita ini cepat atau lambat akan menjadi milikku. Kamu begitu putih dan harum. Hari ini aku harus mendapatkanmu. Pergi, aku sudah menikah. Suamiku sangat hebat. Dia akan membereskanmu. Kalau begitu panggil dia keluar. Pergi, jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Zilan, jangan sentuh aku. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini aku. Kuo Liting. Ini aku. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kuo Liting. Kenapa kamu datang ke sini? Teleponnya terus tersambung. Untungnya aku tiba tepat waktu. Kamu tidak terluka. Kalau tidak aku benar-benar akan menyesal dan tidak akan sempat. Terima kasih. Aku tidak ingin memanggilmu C.E.O. Tang lagi. Zilan. Panggil aku dengan nama ku juga. Dia kabur. Tidak usah pedulikan dia. Kalau dia bisa kabur dari Jiangsu. Aku ikut marganya. Oh iya. Tadi kamu mencariku ada urusan apa? Oh. Aku ingin bertanya padamu. Apakah kamu kenal putra tertua dari Zhou's Trading Group? Dr. Zhou Seng. Operasi ibuku membutuhkan bantuannya. Masalah kecil. Tolong hubungi rumah sakit pusat Jiangsu untukku. Aku akan mentransfer seorang pasien ke Zhou Seng. Oke. Tenang saja. Terima kasih. Kuo. Li Ting. Tunggu aku sebentar. Aku akan segera kembali. Aku kasih tahu ya. Jangan ikut campur urusan orang lain. Tang Zilan itu wanita jalan. Dia tidak sesederhana yang kamu kira. Kuo Li Ting. Hati-hati. Dasar tidak tahu diri. Cukup. Cukup. Lampiaskan amarahmu saja. Apakah kamu berpikir? Aku akan membawamu ke kantor polisi itu terlalu mudah untukmu. Apakah kamu masih punya hutang 2 juta pinjaman riba yang belum dibayar? Orang-orang. Bawa dia ke tempat rentenia. Aku salah. Aku salah. Laporkan saja ke polisi. Aku mohon padamu. Biarkan polisi menangkapku. Jangan pernah kirim aku ke rentenia. Kuo Li Ting. Kamu benar-benar kejam. Menyerahkannya ke tangan orang-orang itu sama saja dengan membuatnya hidup lebih buruk daripada mati. Tidak diangkat. Sui Bo sudah ditangkap. Sudah ditangkap. Jangan khawatir. Pengawal akan membawanya ke kantor polisi. Huo. Tadi kamu tidak menyuruhku seperti ini. Aku antar kamu pulang. Soal transfer rumah sakit bibi. Bayan akan mengawasinya dengan baik. Bayan. Itu ya. Ceo Tang. Aku mengerjakannya. Kamu tenang saja. Urusan bibi serahkan saja padaku. Terima kasih banyak. Ayo pergi. Hai. Pohon besi seribu tahun yang tidak berbunga. Huo Dasao akhirnya mau bergerak juga. Hei. Bukan begitu. Kamu juga orang yang sudah punya istri. Suamiku sedang dalam perjalanan bisnis. Tidak ada di rumah. Kalau dia tidak ada, aku tidak akan masuk. Jaga dirimu baik-baik. Kamu tidak nyaman masuk. Kalau ada apa-apa, telepon aku kapan saja. 24 jam siap sedia. Terima kasih. Kalau butuh orang, aku datang dari rumah terlalu lambat. Aku akan berjaga di lantai bawah. Syukurlah kalau tidak apa-apa. Ceo Tang. Sore ini aku akan ke perusahaanmu untuk membahas kerjasama. Sekalian ada sesuatu yang ingin aku minta pendapatmu. Aku tidak ingin memanggilmu Ceo Tang lagi. Zilan. Kamu juga panggil aku dengan namaku. Ceo Huo dia apa? Aduh. Apa yang aku pikirkan tidak bisa terus seperti ini? Ibu Huo. Nenek Huo dan Ibu Huo begitu baik padaku. Aku tidak bisa mengecewakan mereka. Ceo Tang. Kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Ada apa? Ceo Tang. Kamu sudah duduk di kantor sepanjang pagi. Semua rapat dibatalkan. Tidak ada satu dokumen pun yang ditanda tangani. Sangat aneh. Aku mengerti. Aku akan mulai sekarang. Ceo Tang. Ada satu hal lagi. Bisakah kamu mengatakannya sekaligus? Hem, Singhae Group hari ini mengirimkan lebih dari selusin kontrak kerjasama proyek. Aku mengerti. Ceo Tang. Kenapa kamu tidak bereaksi? Ling Lung. Lebih dari selusin lo. Singhae hampir menyerahkan semua proyek yang ingin mereka kerjakan sama ke Minghua kita. Lebih dari sepuluh. Benar. Beberapa bisnis luar negeri Singhae Group akan diserahkan kepada Minghua kalian untuk ditangani. Lihat siapa yang berani menggertakmu lagi. Wanita yang ingin dilindungi oleh Wu Liting. Di Jiangsu ini, siapa yang berani menyentuh? Ceo Tang. Ceo Wu. Kalau begitu aku permisi keluar dulu ya. Apakah ini pantas? Dalam bisnis. Dicarakan bisnis, Singhae juga menghargai kekuatan Minghua. Dengan menyerahkan kerjasama ini ke Minghua, Singhae bisa meluangkan waktu untuk melakukan hal lain. Baiklah. Dalam bisnis. Dicarakan bisnis. Rencana ini kami Minghua terima. Pasti akan menjamin kepentingan Singhae. Aku percaya pada Ceo Tang. Oh ya. Tadi pagi kamu bilang padaku ada hal apa yang perlu aku beri masukan. Kamu tahu. Aku sedang menghubungi pengacara untuk bercerai. Perjanjian perceraian yang disusun adalah, dia keluar dengan tangan kosong, dan memberi kompensasi kepadaku 20 juta untuk biaya kerugian mental. Menurutmu bagaimana? Ceo Wu. Apa kamu benar-benar tidak mau mempertimbangkannya lagi? Tentu saja. Kalau dia berani menghianatiku, dia harus berani menanggung akibatnya. Kalau begitu, kontrak perceraian tidak ada masalah. Soal biaya kerugian mental, mungkin dia tidak akan membayarnya. Kalau begitu dia tidak punya pilihan. Ikuti perjanjian ini. Kamu segera hubungi dia untuk bernegosiasi. Sudah dikirim ke pengacara. Kamu. Aku. Benar. Kapan kamu akan bercerai? Huo Liting. Ini urusanku. Aku tahu ini urusan pribadimu. Tapi saat kamu dalam bahaya, di mana suamimu? Apakah dia muncul? Saat kamu paling membutuhkannya, dia tidak muncul. Untuk apa kamu punya suami seperti itu? Hari itu aku menelponnya. Lalu, apakah dia mengangkatnya? Aku rasa dia tidak mengangkatnya. Sepertinya aku benar. Hari itu, istriku juga menelponku. Aku tidak mengangkatnya. Sepertinya dia sudah tahu kalau aku mengetahui aibnya. Dia tidak bisa melindungimu. Aku bisa. Halo. Hari ini memberitahumu. Suamimu memutuskan untuk bercerai denganmu. Cerai dia yang meminta cerai denganku. Tunggu sebentar. Aku akan menelponnya dulu. Maaf ya. Ceo Huo. Istri Anda bilang dia akan menghubungi Anda dulu. Aku tidak akan menghubunginya. Urusan ini kamu yang sepenuhnya tangani untukku. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Tidak tersambung. Ya sudah lah. Kalau dia mau cerai ya cerai saja. Semoga usahaku selama dua tahun ini bisa sedikit mengganti rugi bibi Huo. Pernikahan ini dari awal memang salah. Ceo Ta. Kontrak Singhae Group sudah dikirim. Coba aku lihat. Perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Singhae Group ini. Kita tidak bisa menggantinya. Terus bekerja sama dengan mereka. Mengerti. Oh, Sabtu ini. Atur makan malam bisnis di Minghua Group. Saat itu Ceo Huo akan naik panggung bersamaku. Menjelaskan situasinya kepada semua orang. Terserah kamu. Kalau begitu aku pergi dulu. Hal yang kukatakan padamu hari ini. Kamu pikirkan baik-baik dan beri aku jawaban. Ada apa? Kak Zilan. Kamu hari ini tidak fokus. Jangan-jangan karena Ceo Huo ya. Kamu saja yang nanggur. Semua kontrak Singhae ini diserahkan padamu. Hah. Semua. Iya. Halo. Nyonya Tang. Suami Anda telah memberi kuasa kepada saya untuk sepenuhnya menegosiasikan perjanjian perceraian dengan Anda. Silakan bicara. Apa syaratnya? Dia setuju. Hmm. Anda tenang saja. Saya pasti akan segera mengatur pertemuan dengannya untuk tanda tangan. Baiklah. Kalau begitu kamu urus saja. Sabtu ini harus naik panggung bersamanya. Tidak tahu dia akan pakai gaun warna apa ya. Dasi ini cocok tidak ya? Saya sudah menikahkan diri. Saya sudah menikahkan diri. Apa? Sekarang bagaimana? Kak Zikun. Dia tidak mau menikahiku lagi. Kok bisa? Bukankah hubungan kalian selalu baik-baik saja? Itu semua karena Tang Zilan. Dia menjelek-jelekanku di keluarga Huo. Mengganggu urusan Kak Zikun. Jangan khawatir. Aku akan pergi ke rumah sakit lagi untuk mencari ibunya. Aku sudah pergi ke sana. Perawat bilang orangnya sudah dijemput sejak lama. Sekarang tidak bisa ditemukan. Tang Zilan. Dasar tidak tahu diuntung. Oh ya. Pak, aku dengar. Besok Hotel Minghua akan mengadakan pesta. Putra tertua keluarga Huo juga akan datang. Kita nanti harus menyapa dia tidak ya? Sekalian biarkan dia melihat seperti apa sebenarnya Tang Zilan itu. Aduh. Sudahlah. Tuan. Bola matamu sudah lengket di badannya. Sana pergi. Kalau begitu aku ke sana ya. Sok jual mahal. Cepat pergi. Dasar mata duitan. Aduh. Huo Liting. Oh Huo Liting. Kamu harusnya berterima kasih pada sahabat baikmu ini. Ceo Tang sudah sampai. Ceo Huo datang sepagi ini. Karena aku sangat menantikan hari ini. Tuan Bai juga datang. Jangan kira dia cuma bos biasa ya. Dia juga sing hei. Oh ya. Nantinya akan menjadi mitra Minghua. Bai Yan. Putra tertua keluarga Bai. Yang bergerak di bidang medis. Jawabannya benar. Ayo minum. Awas. Maaf Ceo Huo. Biar aku lap untukmu. Aduh. Ponsel pribadiku sepertinya ketinggalan di mobil. Urusan perceraian jangan-jangan tertunda lagi. Sudahlah. Jantungnya sepertinya berdetak. Ya ampun. Tidak apa-apa. Tidak perlu dilap lagi. Warna jasnya gelap jadi tidak terlihat. Maaf ya. Aku lupa ponselku. Aku akan mengambilnya sebentar. Ha ha ha. Aduh. Hotel ini megah sekali ya. Hotel Minghua ini. Di kota Jiangsu ini bisa dibilang nomor satu atau dua. Hanya dalam waktu dua tahun yang singkat. Sudah bisa bersaing dengan sing hei grup. Kapan ya perusahaan keluarga tang kita bisa berkembang sebaik ini. Papa jangan khawatir. Asalkan aku menikah dengan Kak Zikun. Saat itu, Noli Yurun Investment dan Tang Group kita bergabung. Pasti bisa. Ha ha ha. Aku sudah lama menunggu hari ini. Pak, ayo kita masuk. Hei. Maaf. Kalian berdua tidak bisa masuk. Kamu tahu kita berdua ini siapa? Ayah dan anak perempuan keluarga Tang. Semua hotel di bawah Minghua Group. Kalian berdua dilarang masuk. Kok bisa? Apa ini salah? Biar ku kasih tahu ya. Hari ini kami ada urusan penting ingin bertemu CEO Huo. Kamu bisa tanggung jawab kalau menunda urusan ini. Kamu bisa pergi ke tempat lain untuk bertemu CEO Huo. Hotel Minghua. Ayah dan anak perempuan keluarga Tang dan anjing dilarang masuk. Apa? Atas dasar apa? Ini perintah siapa suruh dia keluar untukku. Tentu saja perintahku. Kamu juga pantas. Berdasarkan aku, CEO Tang. Tentu saja seluruh Hotel Minghua hanya mematuhi perintah satu bos. Kamu bos di sini. Ji. Ha. Kamu berani sekali menyombongkan diri seperti itu. Bagaimana aku bisa melahirkan anak perempuan tidak tahu malu sepertimu. Dan tidak tahu berterima kasih. Dia memberimu berapa banyak uang untuk berbicara seperti itu denganku. Aku akan memberimu dua kali lipat. Kalian berdua tidak mengerti bahasa manusia ya. CEO Tang adalah bos Minghua. Tidak mungkin. Apa karena Tuan Muda Huo ya? Biarku kasih tahu. Tuan Muda Huo akan segera bercerai dengannya. Apa yang dia katakan sama sekali tidak berarti. Benar. Biarkan kami masuk. Biarkan kami masuk. Kalau tidak, aku akan mengirimkan foto kamu selingkuh dengan Dr. Su ke Tuan Muda Huo. Saat itu, dia tidak hanya akan mengabaikanmu, tapi juga mengusirmu dari rumah. Sepertinya kamu belum tahu ya. Dr. Su sudah masuk penjara karena melakukan kejahatan. Dia sudah mengaku tentangmu. Polisi mungkin akan segera mencarimu. Bagaimana mungkin tidak mungkin. Tang Zilan. Dasar wanita jalan. Kenapa kamu tidak menurut saja diperlakukan buruk olehnya? Dasar wanita jalan. Tang Zifei. Kamu masih punya waktu untuk mengurusi urusanku. Beberapa hari ini kenapa Yezikun tidak mencarimu? Kamu tahu? Sebelumnya, bukankah kamu yang memperkenalkannya kepada teman kuliahmu? Nona besar keluarga Zhou, apa maksudmu? Tang Zilan, apa maksudmu? Kamu jelaskan padaku. Kamu kembali ke sini. Adik Ipar sudah pulang. Tuan Muda Bai. Bercanda apa sih? Dia sudah mabuk. Biar aku yang membereskannya untukmu. Dengar tidak? Tidak boleh bercanda seperti itu. Baik-baik-baik. Aku dengar kamu. Aku salah. Nona besar. Maaf ya, aku akan menghukum diriku sendiri dengan satu gelas. Oh ya, Dr. Zhou sudah memastikan akan menerima pasien bibili. Besok masih ada ahli lainnya yang akan datang ke rumah sakit untuk konsultasi. Kamu ingat datang ke bangsal sebelum jam 10 ya? Aku pasti akan datang tepat waktu. Bagaimana perkembangan urusanmu? Kamu sangat peduli ya? Mana ada? Setelah pengacara menghubunginya, dia menyampaikan tuntutanku, mengajaknya bertemu lagi tapi dia tidak membalas. Apa karena 20 juta itu? Dia bahkan berani selingkuh dan tidak mau membayar harganya. Inilah istri baik yang ibuku carikan untukku. Jangan bicarakan dia lagi. Ayo kita naik panggung. Baiklah. Aduh, menyebalkan sekali. Jangan ditekan lagi. Ye Zikun, aku bilang kenapa banyak sekali galeri seni di dekat rumahmu. Kenapa kamu ada di rumah Kak Zikun? Kamu datang ke sini untuk apa? Zouyun, kamu berani merebut pacarku. Pacar wanita bodoh sepertimu perlu kurebut. Dia yang mengejarku. Minggir, aku mau masuk. Aku mau tanya jelas ke Kak Zikun. Ini rumahku. Tanpa izinku. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Rumahmu. Ini vila Kak Zikun. Dulu memang begitu. Tapi, mulai kemarin. Ini sudah menjadi milikku. Zouyun. Ini apa? Aku lihat wanita ini benar-benar bodoh sampai kasihan. Ini apa? Tidak tahu. Ini adalah cincin berlian berbentuk telur merpati yang diberikan Kak Zikun yang kamu idam-idamkan untuk melamarku. Tidak mungkin. Kak Zikun. Kak Zikun. Kamu sedang marah padaku. Kan? Kak Zikun. Aduh. Kamu menyebalkan sekali. Ye Zikun. Keluar sini. Istriku. Selesaikan urusanmu sendiri. Aku tidak mau wanita gila ini muncul di depanku lagi. Istriku tersayang. Kak Zikun. Dia membohongiku. Kan? Kita sudah putus sejak lama. Aku sudah bosan denganmu. Kamu bilang apa? Aku baru pertama kali melihat wanita sebodoh kamu. Selama aku bersamamu. Aku selalu sial. Mulai sekarang. Cepat pergi dari sini. Kak Zikun. Semua ini tidak benar. Kan kamu sedang membohongiku. Sakpam. Usir dia keluar untukku. Baik. Jangan. Kak Zikun. Kak Zikun. Ayo pergi. Kita pulang saja. Jangan biarkan wanita yang tidak berhubungan mengganggu kita. Tang Zilan. Ini semua karenamu. Kalau bukan karenamu. Aku juga tidak akan berakhir seperti ini. Mati saja sana. Aku antar kamu. Tidak usah. Aku sudah menyuruh Yan yang menyiapkan mobil. Kamu takut padaku. Bagaimana mungkin? Kamu kan bukan monster berkepala tiga dan berlengan enam. Bagaimana mungkin aku takut padamu? Baguslah kalau tidak takut. Tang Zilan. Ini semua karenamu. Aku akan membunuhmu. Hati-hati. Huo Li Ting. Tanganmu tidak apa-apa. Dia kenapa seperti anjing gila? Wanita ini. Kamu bukan manusia. Kamu membuat Kak Zikun meninggalkanku untuk bersama wanita jalan itu. Tidak boleh. Tidak boleh ketahuan Huo Li Ting. Ye Zikun memang bersama istrinya. Sakpam. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Biar aku yang menangani masalah ini. Kamu tunggu aku di sini sebentar. Lepaskan kamu. Kamu melukai Cheo Huo. Bersiaplah masuk penjara. Tang Zilan. Kalau bukan karenamu. Apa aku akan jadi seperti ini? Kamu masih melakukan apa lagi? Cepat katakan padaku. Tang Zifei. Sampai sekarang kamu masih belum merasa. Semua ini salahmu. Aku tidak salah Tang Zilan. Ini semua karenamu. Karenamu. Bos, sekarang bagaimana? Bos, kamu adalah bos di sini. Bawa dia ke kantor polisi. Sekalian kirim juga rekaman CCTV di pintu masuk hotel ke sana. Baik. Bos, Tang Zilan. Dia bukan bos di sini. Kalian pasti menipuku. Bos. Kamu tidak apa-apa. Huo Li Ting. Lenganmu harus segera dibawa ke rumah sakit. Ayo pergi. Bukankah kamu mau menunggu Yan ya? Aduh, ini sudah jam berapa. Cepat pergi. Ke rumah sakit pusat Jiangsu. Baik. Nona Tang. Huo Li Ting. Ini semua salahku. Kalau bukan karena Tang Zifei. Kamu tidak akan terluka hari ini. Aku sudah bilang. Aku akan melindungimu. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Ini kemauan aku sendiri. Aku akan segera menyelesaikan urusan pernikahanku. Tentu saja. Hal ini tidak ada hubungannya dengan kemunculanmu. Kamu juga tidak perlu merasa tertekan. Huo Li Ting. Aku sudah menikah. Aku tahu. Makanya aku bilang. Aku akan segera menyelesaikan urusanku. Jangan-jangan Huo Li Ting benar-benar menyukaiku. Huo Li Ting. Sekarang tidak tahu lengannya ada masalah apa tidak. Kamu jangan bergerak sembarangan. Baik. Jalan lebih cepat sedikit. Baik. Dokter. Tolong periksa lengannya. Untung kamu datang tepat waktu. Kalau tidak, luka ini akan... Lukanya parah sekali. Ya kan? Iya. Iya. Itu. Aku akan meresetkan beberapa obat untukmu. Itu. Perlu turun ke loket pembayaran di lantai satu untuk membayar. Aku akan mengambil obatnya. Aku akan membayarnya. Tunggu aku di sini. Ceo Huo. Kalau kamu datang terlambat sedikit. Lukanya sudah sembuh. Untung kamu pintar. Ceo Huo. Kamu mau aku mengatakannya separah apa? Bilang saja setengah bulan tidak boleh bergerak. Tidak boleh kena air. Baik. Biar aku yang bilang. Dokter. Aku sudah mengambil obatnya. Nonata. Anda sebaiknya mempersiapkan mental terlebih dahulu. Luka Ceo Huo perlu dirawat. Sama sekali. Sama sekali. Sama sekali tidak boleh bergerak sembarangan. Setidaknya perlu istirahat selama setengah bulan. Dan. Tidak boleh kecapekan. Baik. Aku mengerti. Terima kasih. Dokter. Tidak apa-apa. Ini semua sudah tugasku. Ayo pergi. Huo Li Ting. Kamu mau ke mana? Aku tidak bisa tinggal di sini. Masih banyak urusan perusahaan yang harus diurus. Tanganmu sudah seperti ini. Bagaimana bisa bekerja? Zhang Su sendirian juga tidak bisa menangani begitu banyak urusan. Hem. Kalau begitu bagaimana kalau bekerja di Bangsao? Kalau kamu percaya padaku. Aku bisa membantumu. Boleh begitu. Kamu terluka karena aku. Tapi kamu tenang saja. Aku sama sekali tidak akan melihat dokumen penting perusahaanmu. Zhang Su. Letakkan semua dokumen perusahaan di Bangsao. Aku akan bekerja di sini. Ya. Sekarang juga. Asisten kerja begini. Bos. Ini adalah dokumen dan materi yang perlu Anda tanda tangani malam ini dan besok. Baik. Aku mengerti. Bos. Kalau begitu aku permisi dulu. Oke. Jangan lupakan apa yang sudah kukatakan padamu. Baik. Sejak kapan bos begitu percaya pada orang lain? Nona Tang benar-benar istimewa di hati bos. Singhae grup kalian semua sesibuk ini. Kamu tidak tahu aku selalu tinggal di kantor. Kalau begitu kali ini kamu istirahat saja. Biar aku yang membantumu memurusnya. Tapi hari ini sudah malam. Bagaimana kalau besok saja? Tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa. Oh, every time I see you. Could I know the part in my own? Chakukasumi to sore yoa. Neu myo hee. Tang Zilan. Kamu sama sekali tidak boleh menyukai Huo Li Ting. Sama sekali tidak boleh. Huo Li Ting. Dokumen ini sepertinya ada masalah. Menurutmu perlu dihentikan sementara tidak. Kamu yang atur. Ini adalah dokumen rahasia Singhae grup kalian. Dan juga melibatkan Minghua grup kami. Lebih baik berhati-hati. Kalau sampai tersebar gosip apapun, akan sulit diatasi. Mulai saat kamu membantuku melihat dokumen perusahaan. Kamu adalah orang dari Singhae grupku. Ketahuilah. Pria di belakangmu adalah aku. Siapa yang berani membicarakanmu di belakang? Kamu. Lakukan saja sesuai keinginanmu. Baiklah. Ceo Huo. Perjanjiannya sudah disiapkan. Baiklah. Aku akan cari waktu untuk membawanya ke sana. Dan perjanjian lagi. Kerjanya keras sekali. Pantas saja perusahaan lain tidak bisa menandingi. Maaf sudah membuatmu takut. Aku sore ini masih harus mengurus beberapa hal. Tanganmu sudah seperti ini. Bagaimana mau menjemput? Soal ini kamu tenang saja. Aku akan mengurusnya. Sudah hampir waktunya. Kamu pergi temui dokter Zhou dulu. Kamu sendirian disini tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Zhang Su sebentar lagi datang. Bukankah ini istri Huo Li Ting? Kenapa dia bisa menemukan tempat ini? Kamu juga disini. Aku. Zilan. Kamu urus saja urusanmu dulu. Baiklah. Kamu disini ngapain? Sahabat terbaik Kak Huo. Masa aku tidak boleh menjemuh? Kudengar kamu mau menikah. Kak Huo. Beritamu cepat sekali ya. Tetapi, ku dengar kamu mau bercerai. Asal kamu mau, aku bisa langsung memutuskan pertulanganku dan bersamamu. Zhou Yun, kalau bukan karena kakakmu, aku tidak akan bicara sepatah katapun padamu. Kak Huo, kenapa kamu selalu dingin padaku? Ada hal lain. Kalau tidak ada, pergi sana. Wanita tadi itu kenapa juga ada di sini? Jangan-jangan datang untuk merayumu. Ayo pergi, Kak Huo. Aku kan cuma tanya, kenapa kamu jadi heboh begini? Jangan-jangan aku benar. Dia di sini semalaman. Aku dengar dari orang lain. Wanita itu sudah punya suami. Usir wanita ini. Maaf, nona Zhou. Silakan pergi. Pergi saja. Wanita murahan. Apa bagusnya? Tunggu dulu. Kak Huo, kamu tidak rela aku pergi. Mulai sekarang. Kalau aku dengar kamu menjelek-jelekannya lagi, maka Zhou Group kalian tidak perlu ada lagi. Kamu. Sejak kapan bos menyinggung mitra perusahaan demi seorang wanita? Nonatang benar-benar orang yang paling istimewa di hati bos. Sudah menghubungi wanita itu. Eh, bos, saat ini belum bisa dihubungi. Aku sudah mengirim pesan padanya tapi dia tidak membalas. Kalau begini terus, harus pulang dan minta ibu untuk menghubunginya. Bos, apa kamu benar-benar ingin bercerai dengannya demi Ceo Tang? Mau ada Tang Zilan atau tidak? Aku tetap akan bercerai dengan wanita itu. Mengerti. Mengerti. Keluar sana. Beberapa hari ini kalau tidak ada urusan, tidak usah datang. Baik, bos. Kami berencana untuk mengoperasi ibumu Senin depan. Terima kasih banyak, Dr. Zhou. Tidak apa-apa. Ini semua tugasku. Lagi pula aku berteman baik dengan Ceo Huo. Terima kasih. Aku permisi dulu. Oke, baik. Kenapa kamu lagi? Aku juga tidak menyangka bisa bertemu Nyonya Huo dua kali dalam sehari. Nyonya Huo, dia mengira aku adalah istri Huo Liting. Karena kamu sudah tahu aku adalah Nyonya Huo, maka kamu harus tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jangan lakukan hal-hal yang memalukan. Kupikir kamu sebaiknya memikirkan baik-baik bagaimana caramu hidup ke depannya. Sampai jumpa, kamu. Wanita ini benar-benar semakin dilihat semakin menyebalkan. Ayun. Kok kamu bisa membohonginya bilang kamu adalah Nyonya Huo? Aku kan tidak bilang begitu. Dia sendiri yang menyimpulkan. Aku juga tidak mengiakkan. Ayun. Aduh, Kak, jangan marahi aku lagi. Ku dengar di dekat sini ada restoran yang enak banget. Setelah kamu selesai kerja hari ini, kita pergi makan bersama. Oke, oke. Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Sekarang kamu terlihat lebih seperti pasien daripada aku. Bagaimana kalau kamu istirahat sebentar di tempat tidur? Tidak usah. Aku tidak apa-apa. Aku memang sedikit tidak enak badan. Aku pulang dulu ya. Nanti malam aku datang lagi. Kenapa saat aku bertemu Nyonya Huo, hatiku jadi sesat seperti terganjal sesuatu. Apa aku benar-benar menyukainya? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Suamiku ini benar-benar tidak sabar ingin bercerai denganku. Lusa pagi jam 8, sampai bertemu di kantor catatan sipil. Ceo Huo. Ini adalah perjanjian perceraian yang sudah disiapkan. Bagus. Sekarang tinggal dia tanda tangan di perjanjian perceraian ini. Urusannya selesai. Prosesnya tidak perlu diberitahukan kepadaku. Aku hanya melihat hasilnya. Baik. Ceo Huo. Ceo Huo. Kenapa kamu senang sekali? Ada apa? Sebentar lagi bercerai. Pagi ini Nyonya Huo datang untuk menandatangani perjanjian perceraian. Kamu sudah istirahat cukup. Mau pulang dan istirahat lagi selama beberapa hari. Aku tidak apa-apa. Perusahaanmu punya banyak kontrak begini. Banyak sekali catatan keuangan yang berantakan. Kalau aku tidak membantumu mengurusnya, saat kamu keluar dari rumah sakit, tingginya sudah sampai segini. Begini saja. Aku akan melihatnya bersamamu. Yang perlu ditanda tangani. Biar aku yang urus. Yang lainnya kita bicarakan bersama. Baiklah. Kontrak ini agak bermasalah. Coba kamu lihat. Bahan-bahan dari perusahaan ini setiap kali selalu terlambat. Kali ini masih mau mengganti barang bagus dengan yang jelek. Urusan ini perlu ada orang yang pergi ke Fuseng untuk bicara langsung dengan CEO mereka. Baiklah. Aku akan mengatur Zhang Su pergi. Kalau Zhang Su pergi, siapa yang akan menangani urusan di Singapore? CEO Huo. Kalau kamu percaya padaku, aku yang akan pergi. Tapi. Sudahlah. Tidak ada tapi-tapi. Aku akan memesan tiket pesawat sekarang. Halo. Nonatang. Hari ini adalah hari perceraian dengan bos kami. Kamu yang menentukan waktunya. Kamu di mana? Bagaimana aku bisa melupakan hal ini? Sekarang aku sedang di luar kota. Ada urusan apa tunggu aku pulang dulu baru bicara. CEO Huo. Dia bilang dia sedang di luar kota lalu menutup teleponku. Wanita ini sedang mengancamku. Kamu pergi sana. Cepat hubungi dia. Baik. CEO Huo. Aku sudah bilang. Tunggu aku pulang dulu baru bicara. Kamu tidak apa-apa. Aduh. Salah bicara. Tidak apa-apa. Hanya saja tadi menerima telepon dari pengacara suamiku. Jadi agak kesal. Pengacara. Jangan-jangan dia mau bercerai denganmu. Zhang Su. Bantu aku pesan tiket pesawat paling awal hari ini ke Fuseng. Kenapa Huo Li Ting tiba-tiba menutup telepon? Sudahlah. Tidak usah dipikirkan. Lebih baik selesaikan pekerjaan yang ada dulu. CEO Tang. Beberapa kali sebelumnya aku mengundangmu ke sini tapi tidak pernah bertemu denganmu. Hari ini akhirnya bisa bertemu orangnya. Kamu sebaiknya cepat selesaikan proyek perusahaan. Kalau kamu masih melakukan ini lagi. Jangan salahkan aku. Itu semua urusan sepele. CEO Tang adalah Buddha Giyok di hati Liu ini. Hari ini aku hanya bisa meminjam bunga untuk dipersembahkan kepada Buddha. Bagus sekali. Sepertinya kamu menghabiskan semua uang perusahaan di sini. Mulai hari ini, aku umumkan Minghua Group dan Singhae Group memutus kontrak dengan perusahaanmu. Kamu bilang apa? Wanita jalan. Berani sekali bicara seperti itu di wilayahku. Kurasa kamu sudah bosan hidup ya? Kamu mau ngapain? Aku akan membuatmu tahu akibat dari membuatku marah. Lepaskan aku. Huo Li Ting. CEO Huo. Huo Li Ting. Jangan pukul dia. Mulai sekarang. Jangan biarkan aku melihatmu lagi di Fuseng. Pergi sana. Baik. Aku pergi. Aku pergi. Huo Li Ting. Kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Aku khawatir padamu jadi datang untuk melihat. Untung aku datang. Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Tapi tanganmu. Kenapa? Tanganku tidak apa-apa. Hanya saja aku berharap kamu bisa berada di sisiku lebih lama. Kamu. Kita sebaiknya cepat pergi dari sini. Kamu begini bagaimana mau jalan. Cepat turunkan aku. Kamu terluka saat bekerja. Aku harus merawatmu. Sebelum bercerai. Aku tidak mau ada gosip lain lagi. Siapapun yang berani menyebarkan ini lagi. Akanku buat mereka merasakan kekuatan Singhaibro. Dokter sudah menanganinya. Kakimu beberapa hari ini perlu diistirahatkan. Jangan banyak bergerak. Beberapa hari ini kita akan tinggal di Fuseng. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Senin depan ibuku operasi. Aku harus pulang. Kalau begitu aku pesan tiket pesawat minggu malam. Aku antar kamu pulang. Baiklah. Ceo Huo. Nonatang terus tidak mengangkat teleponku. Tidak becus. Dikendalikan oleh seorang wanita. Telepon lagi. Baik. Kenapa Huo Liting marah sekali? Jangan-jangan Nyonya Huo berubah pikiran dan tidak mau bercerai lagi. Kau pesan singkatnya berbunyi. Tidak berbunyi. Maaf. Itu ponsel pribadiku. Ponsel pribadi. Iya. Hanya suamiku, ibuku, dan ibu mertuaku yang tahu nomor ini. Oh, begitu ya. Kamu mau lihat? Siapa tahu suamimu yang mengirim pesan untukmu? Terima kasih. Tanggal 16 September tepat Jumat depan. Saat itu operasi ibu juga sudah selesai. Ada apa? Aku baru saja mengirim pesan ke suamiku. Kau Huo Liting juga menerima pesan. Pesan singkatmu kok. Angkat telepon. Halo, Ma, Zilan. Kamu lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Ma, aku sedang bekerja. Minggu ini aku akan pulang. Aduh, melihatmu bekerja keras begini. Ibu sedih. Mama, aku tidak apa-apa. Hanya dengan menghasilkan uang aku bisa bahagia. Kamu bicara apa sih? Sekarang yang terpenting bagimu adalah hidup rukun dengan suamimu. Ma, sekarang belum tepat untuk memberitahu ibu bahwa suamiku ini ingin bercerai denganku. Zilan, ibu tahu sejak kalian berdua menikah. Belum pernah bertemu. Ibu Huo juga bilang padaku kalau belakangan ini kalian ada sedikit masalah. Tidak ada apa-apa kok. Ma, aku sama dia baik-baik saja. Baik-baik saja. Benar-benar baik-baik saja. Kalau baik-baik saja, minggu malam bawa dia pulang biar ibu kenalan. Aku bahkan belum pernah bertemu suamiku ini. Bagaimana bisa ku bawa untuk bertemu ibu? Halo, Zilan. Zilan, kamu masih mendengarkan Zilan. Ma, aku mendengarmu. Aduh, Zilan, sifat anak ini, ibu sangat memahaminya. Terlalu keras kepala, terlalu ambisius, hanya Tuan Mudahuo yang bisa mengendalikanmu. Aku masih harus mempersiapkan ibu. Setelah operasi selesai, aku dan Tuan Mudahuo mungkin juga akan bercerai. Ma, bagaimana kalau Tuan Mudahuo tidak mau mengurusiku lagi? Maksud perkataanmu itu apa? Enggak apa-apa kok. Ma, ibu tenang saja. Aku pasti akan membawa orang dari keluarga Huo itu pulang. Aduh, orang keluarga Huo yang mana? Ngomongnya kok kasar begitu. Orang itu punya nama. Namanya Huo Liting. Apa? Ma, ibu bilang dia namanya siapa? Anak ini, kamu bodoh ya? Sampai nama suamimu sendiri lupa. Namanya Huo Liting. Ma, Huo Liting ini sebenarnya kerjanya apa? Bukan Zilan. Ingatanmu kok lebih buruk daripada ingatan ibu. Dia belajar desain perhiasan. Seorang desainer. Berarti ada dua orang dengan nama yang sama. Halo, halo, Zilan, kenapa kamu diam saja? Kapan kamu bawa Huo Liting untuk bertemu ibu? Ma, aku tahu. Tunggu aku selesai kerja di sini. Aku akan tanya dia. Ya sudah, kamu sibuk dulu sana. Pekerjaan beberapa hari ini kamu kesampingkan dulu. Fokus istirahat dan sembuh. Soal Liwian, kamu tenang saja. Ibu pasti akan membantumu melampiaskan kemarahanmu. Terima kasih. Ma, kamu bicara apa sih? Istirahatlah lebih awal. Besok pagi aku beli sarapan. Cheo Huo. Sebenarnya aku tidak selemah itu. Dokter kan sudah bilang, lukaku tidak separah itu. Itu juga tidak boleh. Bagaimana kalau nanti ada masalah? Aku di sini. Dengarkan aku. Baiklah. Jangan-jangan Huo Li Ting meninggalkan sesuatu lagi. C.E.O. Huo. untuk memberi kompensasi. Tapi-tapi kalaupun aku menjual perusahaanku, aku juga tidak bisa membayar ganti rugi sebanyak itu. Ini adalah masalah kualitas perusahaanmu. Memohon kepada Cheo Huo juga tidak ada gunanya. Hal terpenting bagi perusahaan adalah reputasi. Dan reputasi perusahaanmu sudah hancur. Nonatang, kamu harus membantuku. Aku tahu. Hanya kamu yang bisa membantuku. Nonatang, kamu lepaskan. Lepaskan. C.E.O. Huo. Huo Li Ting. Nonatang, tolong bicaralah pada C.E.O. Huo untukku. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan perusahaanku. Pergi. C.E.O. Huo. Kalau kamu tidak pergi, aku akan membuat perusahaanmu lenyap dari Fuseng dalam waktu setengah jam. Tang Zilan. Huo Li Ting. Tang Zilan. Kalau Nonatang kenapa-kenapa? Rumah sakit kalian tidak usah buka lagi. C.E.O. Huo tenang saja. Dokter di rumah sakit kami semuanya profesional. Nonatang hanya pingsan karena kelelahan. Lukanya di pergelangan kaki juga tidak masalah. Tidak masalah. Kenapa dia belum sadar? Nonatang terlalu lelah. Jadi tertidur. Lelah. Apa karena dia datang ke Fuseng beberapa hari ini untuk membantuku mengurus masalah ini? Huo Li Ting. Kamu sudah baikan. Tenang saja. Aku tidak apa-apa. Soal Liu Yan. Perusahaan mereka kalau dilanjutkan juga pasti akan berakhir seperti ini. Tidak ada hubungannya dengan kita berdua. Tapi masalah ini bagaimanapun juga karena aku yang menyuruhmu datang ke Fuseng. Meskipun aku tidak melakukannya. Hasilnya akan sama. Tidak disangka Liu Yan seimpulsif ini. Aku akan menangani masalah Liu Yan secepat mungkin. Aku akan sibuk beberapa hari ini. Tenang saja. Aku baik-baik saja. Huo Li Ting menyelamatkanku tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Kalau kejadian ini sampai tersebar ke Jiangsu. Entah akan jadi seperti apa jadinya. Harus segera kembali ke Jiangsu untuk mematahkan rumor ini. Kamu. Ada apa? Kenapa bicaramu terbata-bata? Suamimu tahu kamu terluka. Tidak tahu. Kenapa? Kamu tidak ingin dia tahu kita bersama. Bukan. Karena aku tidak ingin membuatnya khawatir. Kamu sangat baik padanya. Bahkan ketika dia mengajukan cerai. Ya. Dia pantas mendapatkannya. Pantas. Pantas membuatmu menghadapi bahaya. Pantas adalah ketika kamu membutuhkannya. Dia tidak muncul. Huo Li Ting. Jika aku suamimu. Aku akan menjawab telepon. Baiklah. Bos. Masalah Liu Yan yang menggunakan material palsu itu atas perintah Tang Yao. Tang Yao sekarang ada di Fuseng. Aku tahu. Bantu aku hubungi orang ini. Kurasa Zilan tidak akan memikirkan hal ini lagi. Bos. Apa kau ingin membantu Ceo Tang membersihkan rintangan? Betul. Bos. Kau sangat peduli dengan urusan Ceo Tang. Apa aku tidak peduli dengan urusanmu? Ya ya ya. Aku merasa terhormat memiliki bos sebaik ini. Nonatang pasti akan mengerti perasaanmu. Urus-urusanmu sana. Baiklah. Kalaupun Tang Zilan tahu perasaanku. Selalu kenapa. Dilihat dari situasinya. Dia tidak mungkin bercerai. Cepat turunkan aku. Kau menggendongku dari rumah sakit sampai ke sini. Ceo Huo. Kau. Aku sudah bilang. Panggil aku Huo Li Ting mulai sekarang. Kau terluka karena perusahaanku. Aku harus menjagamu. Tapi. Tidak ada tapi-tapian. Kau istirahat dulu ya. Aku sudah menyiapkan beberapa baju ganti untukmu. Ada di mobil. Aku ambilkan ya. Terima kasih. Tidak ada tapi-tapian. Tidak ada tapi-tapian. Tidak ada tapi-tapian. Tidak ada tapi-tapian. Ceo Huo. Aku terkilir kakinya. Bukan tangannya. Baiklah kalau begitu. Makan sendiri ya. Oh iya. Aku baru saja menelpon suamiku. Oh. Lalu. Dia akan segera menjemputku. Tang Zilan. Apa yang ingin kau katakan? Aku harap kau bisa mempertimbangkan baik-baik pernikahanmu dengan istrimu. Aku sudah bilang berkali-kali. Urusan aku dan dia tidak ada hubungannya denganmu. Dia sudah mengkhianatiku. Aku tidak bisa menerima seseorang yang telah mengkhianatiku. Aku bisa berjanji padamu. Akan bicara dengannya lagi. Aku hanya tidak ingin kau menyesal. Aku mengerti. Halo Ceo Huo. Apa Ceo Tang ada di sana? Eh tidak. Apa Zilan ada di sana? Kau suaminya. Kan? Saat dia dalam bahaya. Kau di mana? Suyang. Aku di sini. Ibuku sedang operasi. Masih menunggu tanda tanganku. Ayo pergi. Suamiku. Betapa pengecutnya pria itu. Apa dokter Zhou sudah sampai? Sudah diatur supir untuk menjemputnya. Sebentar lagi sampai. Ada kejadian apa saja selama beberapa hari aku tidak ada di sini. Ada. Dan itu masalah besar. Ceo Tang. Ayahmu telah menjual perusahaan keluarga Tang. Apa? Terjual. Dijual ke siapa? Dijual ke Ceo Huo dari Sing Hei. Dan Ceo Huo. Asisten Zhang telah memindahkan semua aset keluarga Tang ke proyek kita. Jadi. Ceo Huo menghabiskan ratusan juta untuk memberikan Tang Corp kepada Ceo Tang. Benar. Yanya. Kau pergi tulis cek untuk Sing Hei Group. Asisten Zhang tidak mau menerimanya. Dia bilang. Hanya Ceo Tang dari Ming Hua kita yang bisa meletakkan cek ini di meja kerja Ceo Huo di Sing Hei Group. Ceo Tang, menurutmu, hari itu Su Yang berpura-pura jadi suamimu untuk menjemputmu. Apa Ceo Huo percaya? Percayalah. Lagipula aku rasa aktingku cukup meyakinkan. Su Yang, aku tanya kau ya. Jika si Aoya terluka dan dirawat oleh rekan kerja pria lain, kamu pergi menjemputnya. Apa yang akan kamu katakan pada rekan kerja pria itu? Huh, rekan kerja pria apaan? Si Aoya itu pacarku. Minggir sana. Jangan bermimpi. Lalu menurutmu, apa Ceo Huo percaya? Aura Ceo Huo terlalu kuat. Mana aku berani memperingatkannya. Ayo pergi. Eh, Ceo Tang ini cukup menarik ya. Dia bahkan mencari orang untuk berpura-pura jadi suaminya tepat di depanmu. Dan yang penting, kau malah membiarkan si palsu itu membawa orang itu pergi. Dia bahkan menyuruh orang berpura-pura jadi suaminya untuk menghindariku. Tidak bisa menekannya terlalu keras. Bagus juga Huo Tua. Menggunakan strategi. Mundur selangkah untuk maju tiga langkah. Benar-benar tahu cara menggunakan strategi militer. Strategi militer. Tidak ada strategi militer apapun. Di antara kita inisiatif selalu ada di tangannya. Hei, ku bilang Huo Li Ting. Kau sudah tamat. Kau benar-benar jatuh cinta padanya. Mau tahu nama suami aslinya. Aku kenal seseorang. Sekarang bisa langsung diselidiki. Tidak perlu. Pria yang bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya tidak pantas menjadi lawanku. Ya sudahlah. Terserah kau saja. Nanti kau akan merasakan akibatnya. Ayo pergi. Dr. Zhou. Silakan duduk. Terima kasih. Dr. Zhou. Silakan minum teh. Hari ini aku mengundang Dr. Zhou minum teh ini karena masalah operasi ibuku. Aku sangat berharap Dr. Zhou bisa lebih memperhatikannya. Ceo Tang Suhu Sopan. Dokter mengobati pasien dan menyelamatkan nyawa adalah tugas kami. Kakak, apa aku tidak salah lihat? Kenapa kau keluar minum teh dengan wanita ini? Istri Ceo Huo berani sekali membawa selingkuhannya jalan-jalan seperti ini. Kalau Huo Li Ting tahu soal ini, entah dia akan marah seperti apa. Kak Suhu Seng, apa kau tahu siapa wanita ini? Dia sendiri yang mengirim adiknya ke penjara, dan juga merayu pria di mana-mana. Ceo Tang bukan orang seperti itu. Kak, kau ditipu olehnya. Dasar wanita jalan. Belum ketemu suami sudah main perempuan di mana-mana, bahkan sampai dua sekaligus. Bahkan pria beristri pun tidak dilepaskan. Hei, dia bicara tentang wanitamu seperti itu. Kau masih bisa sabar. Kenapa tidak cepat pergi jadi pahlawan dan menyelamatkan wanita cantik? Kau bicara omong kosong apa sih? Su Yang, duduk. Betul. Kak, ayo kita pergi. Siapa tahu wanita seperti ini masih punya penyakit apalagi? Ayun, jangan bicara sembarangan. Lihat apa. Apa yang kukatakan salah? Yezikun, kamu benar-benar tidak punya ambisi sama sekali. Selain menyebarkan rumor dan mengfitnah orang, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Kenapa tidak pergi ke sana? Tidak perlu. Dia bisa mengatasinya sendiri. Huo Tua, kau tertawa sampai aku merinding. Apakah ini pria yang sedang jatuh cinta? Huo Tua, aku masih harus mengingatkanmu. Satu hal, Yezikun ini orangnya pendendam. Hari ini Tang Zilan memukulnya seperti itu. Aku takut suatu hari nanti dia akan balas dendam. Balas dendam. Kalau Yurun Investment tidak ada lagi, pakai apa balas dendam? Maksudmu, kau ingin mengurus Yurun Investment? Yurun Investment memang tidak punya alasan untuk tetap ada. Kerjanya hanya bermalas-malasan, tidak melakukan pekerjaan yang benar. Bahkan putra sulung Yurun Investment. Yurun Investment di tanganmu. Pasti bangkrut ya? Kamu. Tang Zilan, dasar wanita jalang. Apa hakmu bicara seperti itu? Kakak, lihat dia. Kau bahkan masih mengobati ibunya. Perempuan tua seperti ini seharusnya dibiarkan mati karena sakit. Pulang sana. Kakak, kau berani memukulku demi dia. Mengobati orang sakit dan menyelamatkan nyawa bukanlah lelucon. Aku akan bertanggung jawab penuh atas pasiengku. Aku tidak mengizinkanmu membuat masalah di sini. C.E. Otang, kau tenang saja soal operasi. Aku punya etika profesi. Tidak akan terjadi apa-apa. Terima kasih. Bapak Ibu, Anda berdua mengganggu ketertiban makan di kedai teh. Silakan pergi. Benar, tadi dia yang mengganggu ketertiban. Cepat usir dia. Hei hei hei, kalian menarikku untuk apa dia yang membuat masalah. Salah orang. Lepaskan. Tahu siapa aku? Aku adalah pewaris Yurun Investment. Ye Zikun. Siapapun tidak berguna, ini adalah properti grup Singhei. Mengusir kalian adalah perintah langsung dari CEO Huo kami. Apa? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia memperlakukan kami seperti ini? CEO Huo juga ada di sini. Sepertinya tahu istri dan selingkuhannya bersama. Tidak ingin muncul jadi menyuruh manajer keluar. Bagaimana mungkin tidak? Nona Tang ini adalah CEO grup Minghua. Grup Singhei dan grup Minghua sedang bekerja sama secara mendalam. Kalian berani menyinggung mitra dari grup Singhei. Masih bisa minum teh dan makan di sini. Apa bercanda apa ini? Dia, CEO Tang. Dia hanyalah seorang wanita yang ditinggalkan dan penuh kebencian. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Ye Zikun menipuku. Bukankah kamu bilang dia orang dari keluarga Tang? Bukankah keluarga Tang yang menjual perusahaan dan kabur keluar negeri? Bagaimana mungkin dia menjadi CEO grup Minghua? Ayun, itu benar. Ting. Pulang dan renungkan dirimu baik-baik. Usir mereka keluar. Lalu masukkan ke daftar hitam kita. Hei. Lepaskan aku. CEO Huo. Apa kabarnya? Baik-baik saja. Oh ya. Nonatang. Untuk menunjukkan permintaan maaf. Konsumsi Anda hari ini. Kami gratiskan untuk Anda. Baiklah. Tolong sampaikan salamku untuk CEO Huo. Baik. Kalau begitu aku permisi dulu. Dr. Zhou, silakan duduk. Maaf. Kita lanjutkan. Seharusnya aku yang meminta maaf padamu untuk adikku. Siapa itu? Tang Zilan kapan dia merayu CEO Huo dari grup Xing Hei. Aku tidak peduli. Yezikun harus melampiaskan kemarahanku. Tenang saja. Sayang. Aku juga tidak bisa menelan penghinaan ini. Huo Li Ting. Kau berani memprovokasiku sekarang. Grup Xing Hei cepat atau lambat akan bermargaian. Pengacara Zheng. Anda sudah datang. CEO Huo di sini. Silakan ikut saya. Halo. Sudah lama mengagumi nama besar Anda. Astaga. Huo Tua. Hanya bercerai saja. Perlukah memanggil pengacara emas Zheng Chang Bai yang tinggal di luar negeri? Aku tidak mau menunda lagi. Pengacara Zheng bekerja lebih efisien. Urusan perceraian serahkan saja pada pengacara Zheng. Siapkan perjanjian perceraian terlebih dahulu. Aku ingin melihatnya menerima surat cerai di kantor urusan sipil. Tidak boleh ada penundaan. Tenang saja. Aku sudah mengingat jelas permintaan Anda. Oh ya. Aku kirim pesan ke wanita itu dulu. Dia belum tahu kalau Anda adalah pengacara baru yang aku sewa. Aku sudah bicara dengan pengacara. Besok sore dia akan membuat janji temu denganmu. Ayo pergi. Pengacara Zheng Chang Bai Kak Zilan. Lagi-lagi kau, suami yang dua tahun tidak muncul. Katanya sudah menemukan pengacara baru bernama Zheng Chang Bai. Besok sore akan menandatangani perjanjian perceraian. Dia masih punya muka untuk meminta cerai darimu. Hei, tunggu dulu, Zheng Chang Bai. Jangan-jangan orang ini. Benar-benar orang yang sama. SMS suamimu bilang, dia baru saja selesai berdiskusi dengan pengacara baru ini. Bukankah itu berarti mereka baru saja berbicara di sini? Tamu di ruang VIP itu. Kapan perginya? Baru saja. Dua menit yang lalu. Dua menit. Kak Zilan. Kita kejar cepat. Aku ingin lihat pria macam apa dia berani memperlakukanmu seperti itu. Orangnya mana lari cepat sekali. Sudahlah. Bertemu juga tidak ada yang perlu dibicarakan. Langsung tanda tangani perjanjian perceraian saja. Ting. Pria berengsat. Murah untuknya. Ya sudah. Ayo pergi. Ini perjanjian perceraian. Silahkan tanda tangani. Sudah menanda tangani begitu banyak perjanjian. Perjanjian perceraian baru pertama kali ini. Nonatang bercanda. Nonatang ada masalah apa? Aku sudah melihat isi perjanjian ini. Aku perlu mengonfirmasi lagi. Apa maksudnya aku yang salah? Perlu membayar kompensasi 20 juta kepada pihak pria. Apakah ini masih perlu ku jelaskan sejelas itu? Tidak usah banyak bicara. Uang ini tidak akan ku bayar. Pantas saja wanita yang memberi huoli ting topi hijau. Bicaranya begitu sombong. Aku akan menelpon pihak pria. Dia mematikan teleponnya. Aku hanya bisa tinggal 10 menit lagi. Kontrak ini kalau tidak diubah. Aku tidak akan menanda tanganinya. Ubah ya ubah sekarang juga. Kalau begitu lihat yang ini. Pena. B. 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 Nonatang benar-benar orang yang lugas. Aku kira kau akan meminta banyak uang. Tidak perlu. Memang. Memang. Sudah lama mendengar reputasi nonatang di luar negeri. Itu benar-benar busuk. Reputasi buruk. Reputasi buruk. Kenapa pengacara ini begitu bermusuhan denganku? Jangan-jangan suami itu membicarakan hal buruk tentangku di luar. Apa maksudmu bicara seperti itu? Tidak. Tidak ada artinya. Saya sangat menantikan pertemuan Anda dan Tuan Huo di depan kantor urusan sipil. Semoga Anda sehat selalu. Sehat. Anda tenang saja. Saya sangat sehat. Sedangkan bos Anda. Matanya tidak bagus. Kesehatannya juga tidak bagus. Dua tahun tidak bisa menemukan jalan pulang. Nonatang benar-benar pandai berbicara. Tidak heran banyak pria yang tergila-gila padamu. Pengacara Zheng sama seperti bos Anda. Orang yang berbicara tanpa berpikir dan bertindak tanpa memikirkan konsekuensinya. Nonatang. Sampai jumpa lagi. Permisi. Saya tidak akan mengantarmu keluar. Ingat. Suruh dia datang tepat waktu. Saat Anda tiba di kantor urusan sipil dan bertemu Huo Li Ting. Saya ingin melihat seberapa menyedihkan tanisanmu. Ting. Benar-benar gila. Sama seperti bosnya. Saya baru saja turun dari pesawat dan melihat puluhan pesan dari Anda. Ada apa sebenarnya dia tidak menandatangani? Tuan Huo. Silakan duduk. Sudah ditandatangani. Tapi 20 juta yuan yang Anda sebutkan. Dia tidak setuju. Saya sudah menduganya. Tapi selama dia menandatangani. Itu sudah cukup. Tuan Huo. Ini kontraknya. Saya tidak ingin melihat apapun yang berhubungan dengannya. Anda hanya perlu melihatnya selesai menandatangani. Tapi Tuan Huo. Momo Momo. Istri Anda benar-benar bukan orang biasa. Dia tidak hanya cantik. Tapi juga tajam dalam berbicara. Kalau saja saya tidak tahu dia telah menselingkuhi Anda. Saya hampir saja tertipu olehnya. Sudah selesai. Kalau sudah selesai. Kamu bisa kembali ke Toronto. Baiklah. Menerima uang orang lain. Maka harus bekerja untuk orang lain. Kalau begitu Tuan Huo. Saya permisi dulu. Setengah bulan lagi adalah ulang tahun Tang Zilan. Tidak tahu apakah dia akan menyukai hadiah ini. Jika ibu tahu bahwa aku telah menandatangani perjanjian perceraian. Dia pasti akan sangat sedih. Nona Tang. Masuklah. Dokter Zhou. Kenapa kamu di sini? Saya seorang dokter. Tentu saja saya harus berada di sini. Ya. Lihat aku. Aku benar-benar linglung. Nona Tang. Apa kamu baik-baik saja? Perlukah aku memanggil Huo Li Ting? Tidak perlu. Aku baik-baik saja. Ibuku akan menjalani operasi besok. Aku tidak ingin dia khawatir tentangku. Nona Tang benar-benar berbakti. Seandainya aku juga berbakti seperti itu. Apakah terjadi sesuatu padamu? Tidak ada apa-apa. Terima kasih dokter Zhou. Kalau begitu aku akan masuk dan merawat ibuku dulu. Baiklah. Besok ibu Tang menjalani operasi. Suasana hati Nona Tang tampaknya sangat buruk. Besok aku akan datang. Operasi ibumu sangat sukses. Nona Tang bisa tenang sekarang. Sebentar lagi ibu Tang akan bangun. Terima kasih dokter Zhou. Sama-sama. Ini mungkin operasi terakhirku di dalam negeri. Besok aku akan pergi ke luar negeri untuk studi lanjutan. Kenapa terburu-buru? Ya. Aku ingin belajar lebih banyak lagi. Kalau begitu. Semoga perjalanan dokter Zhou lancar. Kalian sedang membicarakan apa. Rahasia. Nona Tang. Jangan beritahu dia. Kalau begitu kalian ngobrol saja. Kalau begitu aku pergi dulu. Misterius sekali. Kapan kamu kembali dari Fuseng? Aku langsung datang ke sini setelah turun dari pesawat. Hari ini adalah hari operasi ibu Tang. Tentu saja aku harus bergegas kembali. Terima kasih. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Maaf. Jika kamu ada masalah, beritahu aku. Aku akan membantumu menyelesaikannya. Benar-benar tidak apa-apa. Masalah Yezikun. Serahkan padaku untuk ditangani. Bolehkah Tuan Huo? Baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Li Ting datang. Ibu Tang. Aku datang. Li Ting. Kamu harus bersikap baik pada zilan kami. Jangan pernah menggertaknya. Ibu Tang. Jangan khawatir. Aku tidak akan menggertak zilan. Baguslah kalau begitu. Baguslah kalau begitu. Bu. Dia masih ada urusan lain yang harus diurus. Aku akan mengantarnya keluar. Oh ya. Ibu Tang. Aku masih ada beberapa hal yang harus diurus. Ibu istirahat dulu beberapa hari. Beberapa hari lagi aku akan datang menjemuk ibu. Ibu Tang bahkan mengenalku. Hem. Sebenarnya ini hanya kesalahpahaman. Ibuku ingin bertemu suamiku. Dia salah mengira kamu sebagai dia. Begitu ya. Setelah ibuku pulih. Aku akan menjelaskannya padanya. Lalu. Lalu dimana suamimu. Aku tidak ingin membicarakannya. Aku terlalu banyak berharap. Huo Li Ting. Kamu. Kita hanya rekan kerja. Aku kembali dulu. C.E. O. Tang. Haiz. Aku bilang. Tuan Huo. Kenapa kamu mulai minum lagi? Surat perjanjian perceraian bukankah sudah ditanda tangani. Beberapa hari lagi bisa bertemu untuk bercerai. Aku tidak akan minum untuk wanita seperti itu. Bukan karena mantan istrimu. Tapi karena C.E. O. Tang. Haiz. Pasti karena C.E. O. Tang. C.E. O. Tang ini. Tidak hanya cantik tapi juga cakep dalam bekerja. Kalau bukan karena kamu menyukainya. Aku pasti sudah menggunakan segala cara untuk mengejarnya sejak lama. Sudah cukup bicaranya. Baiklah. Aku tidak akan bicara lagi. Bolehkah aku bertanya? Kamu ditolak oleh C.E. O. Tang. Maukah aku mengajarkanmu beberapa trik untuk mengejar wanita? Minum. Baiklah. Baiklah. Aku tidak akan bicara lagi. Oke. Sudahlah. Aku akan mengambilkanmu lebih banyak minuman. Aku tidak bisa menemanimu minum malam ini karena aku harus terbang. Tapi minumannya bebas. Baian. Kenapa dia menelponku? Ada apa? C.E. O. Tang. Cepatlah kemari. Bo Liting ada di sini. Minum alkohol selama lima hari berturut-turut. Bahkan tidak pulang. Apa? Ya ampun. Sekarang dia benar-benar mabuk. Cepatlah kemari dan lihat. Baiklah. Aku tahu. Aku akan segera ke sana. Zilan. Zilan. Ada apa? Ah. Kuo Liting mabuk. Aku akan pergi melihatnya. Xiao Ting adalah anak yang baik. Kalian berdua harus saling menjaga. Bu. Sebenarnya. Nanti kalau ibu sudah sehat, kita makan bersama ya. Bagaimana menurut ibu? Baiklah. Aku setuju. Haiz. Pergilah bekerja. Aku pergi. Ya ampun. Ceo Tang. Akhirnya kamu datang juga. Cepatlah lihat. Ini. Ini ada apa? Aku hanya pergi dinas selama beberapa hari. Baru kembali hari ini. Tidak disangka dia belum pergi. Hanya minum di sini. Dia. Ini karena apa? Aku tidak bisa langsung memberitahu Tang Zilan bahwa ini karena dia. Kalau tidak. Saat Huo Li Ting sadar, aku akan tamat. Huh. Masih bisa karena apa lagi? Karena wanita. Ternyata karena istrinya. Eh. Lihat. Dia akan bangun. Aku akan mengambilkan sup untuknya. Tolong awasi dia. Ah. Baik. Huo Li Ting. Zilan. Huo Li Ting. Kamu sudah bangun. Kalau ada masalah. Selesaikan saja. Minum alkohol sebanyak ini sangat buruk untuk kesehatanmu. Tahukah kamu? Zilan. Huo Li Ting. Huo Li Ting. Bangun. Kok belum bangun juga? Jangan-jangan dia mengira ini mimpi. Tentu saja aku tahu. Kamu selalu dingin padaku. Tidak pernah selembut ini. Huo Li Ting. Tahukah kamu apa yang kamu katakan? Apakah aku sedingin itu kenapa aku tidak merasa? Tentu saja aku tahu betapa tidak berperasaannya kamu. Huo Li Ting. Cepat. 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 Sub penghilang mabuk sudah datang. Cepat beri dia minum. Kenapa kamu di sini? Ya ampun. Tuan muda Huo. Kamu sudah dibarku selama lima hari penuh. Kamu malah bertanya padaku kenapa aku di sini. Minum dulu sub penghilang mabuknya. Ini bukan mimpi. Mana mungkin ini mimpi? Tuan muda Huo Ku. Bisakah kamu sedikit sadar? Hei. Aku yang memanggil nona Tang ke sini. Aku tidak bicara yang aneh-anehkan tadi. Tidak. Minum dulu subnya. Oke. Hei. Sub ini agak. Iya. Nona Tang yang menyuapimu. Bahkan jika itu racun. Kamu akan meminumnya tanpa ragu. Syukurlah kamu baik-baik saja. Lain kali jangan minum sebanyak ini lagi. Oke. Kalau bukan bayian yang menelponku. Aku tidak akan tahu tentang ini. Akhir-akhir ini aku terus merawat ibuku. Ibu Tang sudah sembuh. Ah. Sudah baik-baik saja. Sekarang dalam tahap pemulihan. Baguslah kalau begitu. Aku bilang. Nona Tang. Bagaimana kalau kamu yang mengantar Tuan muda Huo pulang. Dia dalam kondisi seperti ini. Benar-benar tidak bisa tinggal di sini lagi. Aku di sini. Tidak bisa pergi. Jadi. Hanya bisa merepotkanmu. Aku sebagai saudara. Lumayan kan? Oke. Aku akan mengantarnya pulang. Huo Li Ting adalah CEO grup Singhei. Kenapa di rumah tidak ada satupun pembantu rumah tangga? Aku terbiasa hidup sendiri. Pembantu rumah tangga datang setiap akhir pekan. Aku sudah mengatakan semuanya. Kamu benar-benar humoris. Soal hari itu. Kejadian hari itu salahku. Kamu jangan dimasukkan ke hati. Jangan bilang begitu. Aku juga punya salah. Tuan Huo, kalau kamu ada waktu luang, bisakah kamu membantuku? Bantuan apa? Karena ibuku salah mengira kamu sebagai dia. Bisakah kamu berpura-pura menjadi suamiku? Kamu yakin ingin aku menjadi suamimu? Ah. Maksudku. Apa kamu yakin ingin aku membantumu dalam hal ini? Benar. Hanya kamu yang bisa membantuku. Baiklah. Aku akan membantumu. Sebagai imbalannya. Kita ke bisnis. Negosiasi selalu memperhatikan keuntungan. Bukan. Kamu bilang selama aku bisa melakukannya. Aku akan menyetujuinya. Tanggal 16 bulan depan aku akan mengadakan pesta ulang tahun. Saat itu aku akan mengundangmu untuk hadir. Kamu jangan sampai tidak datang ya. Apa? Kamu tidak menolak. Aku anggap kamu setuju. Sesederhana itu. Lalu apa lagi yang sulit? Oke. Aku setuju. Sampai jumpa saat itu. Oke. Kalau begitu aku pergi dulu. Aku akan menyuruh Zhang Su untuk mengantarmu pulang. Ini bukan daerah ramai. Rumahnya tidak jauh dari sini. Biarkan dia datang ke sini saja. Tidak perlu. Aku bisa jalan sendiri. Besok aku punya alasan lagi untuk bertemu denganmu. Waktunya habis. Aku sudah menunggumu selama satu jam. Petugas memberitahuku bahwa perceraian membutuhkan waktu tenang selama satu bulan. Sampai jumpa sebulan lagi. Benar-benar irit bicara. Ada beberapa hal yang terjadi. Sebulan lagi pasti akan datang. Semoga bisa bertemu denganmu saat itu. Tenang saja. Siapa yang tidak datang? Dia anjing. Minum alkohol benar-benar merusak segalanya. Oke. Siapa yang tidak datang? Dia anjing. Liting datang. Bu. Ini Liting. Aku datang menjemuk ibu. Anak baik. Cepat duduk. Liting benar-benar anak yang baik. Sebelumnya pekerjaanku sangat sibuk. Tidak sempat datang menjemuk ibu. Kali ini aku minta maaf pada ibu. Anak bodoh. Minta maaf untuk apa. Aku tahu pekerjaan kalian sibuk. Asal kalian berdua baik-baik saja. Aku sudah puas. Ibu tenang saja. Aku pasti akan merawat Zilan dengan baik. Tidak akan membiarkan dia terluka sedikitpun. Dengan kamu mengatakan ini. Aku merasa lega. Liting sudah sebesar ini. Waktu kecil aku masih pernah menggendongmu. Benarkah? Tentu saja. Aku dan ibumu dulu adalah sahabat baik. Asal kalian berdua hidup bahagia bersama. Itu adalah balasan terbesar bagi kami. Semoga ibu tidak menyalahkanku. Kenapa kamu tidak istirahat di rumah selama beberapa hari lagi? Di sini tidak terburu-buru. Tidak apa-apa. Aku juga sudah menyelesaikan semua urusan perusahaan. Jadi datang untuk melihat-lihat. Sekalian. Ternyata ada padamu. Aku kira hilang. Di rumahku. Aku kira kamu akan membutuhkannya. Jadi aku membawanya ke sini. Terima kasih. Tidak perlu sungkan. Zilan. Zilan. Aku datang. Bu. Ada apa apakah ada yang tidak nyaman? Bukan. Nah. Aku ingin Liting makan malam di sini bersama kita. Bagaimana menurutmu? Bu. Kuo Liting dia masih ada pekerjaan. Dia tidak punya waktu. Aku punya waktu. Bu. Ibu mau makan apa aku pergi belikan. Baik. Baik. Ayo kita makan enak bersama sebagai keluarga. Bu. Semua ini aku minta dimasak oleh Koki di rumahku. Keahliannya lumayan. Dan semua ini cocok untuk dimakan pasien. Anak baik. Tetap saja Liting yang perhatian. Bu. Ibu sudah memujinya selama setengah jam. Kalau ibu terus bicara. Dia akan benar-benar menjadi sombong. Ibu suka memuji Liting. Liting juga tidak bosan mendengarnya. Kan. Ibu benar. Makan sayuranmu. Sayuran yang kamu ambilkan untukku pasti sangat enak. Kuo Liting. Kamu benar-benar. Liting. Hanya kamu yang bisa menangani gadis ini. Anak ini. Semakin besar semakin dingin sifatnya. Tapi dia dingin di luar. Hangat di dalam. Kamu harus sedikit sabar padanya. Ibu tenang saja. Yang paling tidak aku kurang adalah kesabaran. Baguslah kalau begitu. Baguslah kalau begitu. Operasi ibu sangat sukses. Kenapa bicara seperti itu? Ibu seperti mau pergi ke suatu tempat. Ya ampun. Ibu berencana untuk pergi keluar untuk sementara waktu. Ibu mau pergi ke mana? Liting. Ibumu sekarang masih di Inggris. Kan. Oh. Ya benar. Ibuku sedang memulihkan diri di Inggris. Aku juga berencana untuk pergi ke Inggris untuk memulihkan diri selama beberapa bulan. Kamu dan Zilan saling menjaga ya? Dengan begitu. Zilan tidak akan khawatir tentang pekerjaan dan selalu berlari ke sini. Bu. Aku tidak merasa lelah. Biarkan aku yang merawat ibu. Aku masih berpikir kamu tidak merawatku dengan baik. Mumpung ada kesempatan ini. Aku juga akan pergi ke Inggris untuk beristirahat dengan baik. Bu. Begini saja. Aku akan mengatur semua rencana perjalanan dan biaya ibu di Inggris. Ibu. Mau tinggal di sana berapa lamapun boleh. Oke. Oke. Kalau begitu. Aku akan dengan tenang menghabiskan uang menantu laki-lakiku. Huo Li Ting. Dengarkan ibu dulu. Ayo makan. Terima kasih hari ini ya. Aku juga sudah lama tidak makan bersama ibuku. Malah senang. Soal ibuku pergi ke Inggris. Aku sudah bilang. Aku yang akan mengurusnya. Beri aku kesempatan ini. Lagi pula. Kedua perusahaan kita masih bekerja sama. Anggap saja aku menyuap CEO grup Mingguak. Aku tidak menerima suap. Kalau kamu masih di sini. Aku tidak akan pergi. Kalau begitu hati-hati di jalan. Liting sudah pulang. Kan. Iya. Dia sudah pulang. Dia sangat menyukaimu. Ibu bisa melihatnya. Huo. Kalian berdua sudah menikah. Ibu masih tidak bisa mengatakan dua kalimat. Gadis ini. Menyerahkanmu padanya. Ibu merasa tenang. Oh ya. Huo. Bagaimana ibu tahu bahwa ibu Liting ada di Inggris? Zilan. Apa kamu ingat? Huo. Sekretarisku sudah sampai di rumah sakit. Aku akan segera kembali. Oke. Kamu pergi dulu. Tenang saja. C. E. O. Tang. Semua dokumen ini perlu Anda tanda tangani sekarang. Apakah ada masalah di perusahaan akhir-akhir ini? Perusahaan tidak ada masalah. Tapi grup Xing He punya masalah. Apa yang terjadi dengan grup Xing He? C. E. O. Tang. Aku melihat Zhang Su. Ada apa dengannya? C. E. O. Tang. Zhang Su sedang memesan bunga. Aku dengar. Semuanya mawar province. Dikirim melalui udara. Mungkin dia melamar pacarnya. Zhang Su bekerja dengan Tuan Huo seperti itu. Bagaimana mungkin dia punya pacar? Apa kamu memujinya? C. E. O. Tang. Aku juga mendengar satu hal lagi. Katakan. Tuan Huo sudah bercerai sepenuhnya dengan istrinya. Ditambah lagi Zhang Su membantu memesan bunga. Kemungkinan besar dia sedang mengejar seseorang. Oh. C. E. O. Tang. Apa kamu tidak penasaran siapa yang dikejar Tuan Huo? Apa hubungannya denganku? Aku sudah menikah. C. E. O. Tang. Kamu benar-benar tidak menarik. Seolah-olah hidup hanya untuk bekerja. Tentu saja tidak hanya ada pekerjaan. Masih ada denda. Yanya. Jangan bahas hal lain selain pekerjaan saat jam kerja. Aku denda kamu setengah bulan gaji. C. E. O. Tang. Aku salah. Baiklah. Bawa dokumen ini dan kembali bekerja. Baik. C. E. O. Tang. Huo Liting bercerai. Kenapa dia tidak memberitahuku apapun? Apa dia benar-benar mengejar orang lain? Apa hubungannya denganku? Tang Zilan, sadarilah. Bahkan demi Neneng Huo dan Ibu Huo, kamu juga harus memainkan peran ini dengan baik di bulan terakhir ini. C. E. O. Tang. Ternyata semua mawar yang dikirim hari itu digunakan di sini. Jadi bagaimana? Apa Tuan Huo akan mengumumkan hubungannya hari ini? Pasti sangat bahagia bisa hidup bersamanya. Sepertinya aku masih kurang memotong gajimu terakhir kali. C. E. O. Tang. Aku salah. Aku hanya terlalu penasaran. Orang yang tampan dan kaya seperti Tuan Huo. Gadis seperti apa yang bisa membuatnya tergila-gila seperti ini? Siapapun itu, kamu kerjakan saja dulu pekerjaanmu. Pergi dan antarkan hadiah yang sudah aku siapkan ke tangan Huo Liting. C. E. O. Tang. Kenapa kamu tidak pergi sendiri? Di sini banyak orang. Mulut orang banyak. Apalagi kalau sampai dilihat oleh pacar Huo Liting. Itu tidak akan baik. C. E. O. Tang. Kenapa aku mendengar nada bicaramu agama sam? Apa kamu menyesal menolak Tuan Huo? Antarkan barangmu. Baik. Baik. Aku akan segera pergi. Aku tidak salah lihatkan bukankah ini Tang Zilan? Kenapa merayu kakakku tidak berhasil? Hari ini malah lari ke sini untuk merayu Huo Liting. Wanita seperti dia pasti tidak tahan kesepian. Benar sekali. Tang Zilan. Di sini pesta kelas atas lo. Kamu berhak masuk ke sini berdasarkan apa? Ini masih perlu ditanyakan. Pasti memohon pada Sugar Daddy. Baru mendapatkan tiket masuk. Haiz. Lari ke sini untuk mencari suami kaya. Mantan istri Huo Liting kenapa juga datang ke sini? Membuat Huo Liting malu di depan begitu banyak orang. Betapa sedihnya dia. Kalian berdua sudah selesai bicara? Tentu saja belum selesai. Tang Zilan. Orang sepertimu sama sekali tidak pantas datang ke pesta Huo Liting. Kalau aku jadi kamu, aku tidak akan lari ke sini untuk mempermalukan diri. Kalau dia punya harga diri, saya tidak akan memiliki suami yang tidak saya temui selama dua tahun. Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Semoga kalian berdua terikat-erat dan selalu bersama. Ye Zikun, saat kamu bersama adikku dulu, kamu juga sering datang ke rumah Tang. Apa maksudmu? Aku rasa kamu mungkin tidak tahu, di vila keluarga Tang ada lebih dari selusin kamera. Katakan padaku, jika aku kembali dan melihat semua rekaman itu. Tidak tahu apakah aku akan menemukan konten menarik, apa darimu, apa katamu. Jadi, jangan macam-macam denganku. Kalau aku senang, kamu masih bisa hidup. Kalau tidak, kamu sebaiknya pikirkan gadis yang memakai gaun merah itu. Gaun merah siapa yang memakai gaun merah? Ye Zikun, hari ini kamu jelaskan semuanya padaku. Hal rumah Tang punya kamera, hal yang tidak masuk akal seperti itu. Ye Zikun dan Zouyun bisa mempercayainya. Benar-benar pasangan yang serasi. Jai Geng Oye, cepat sekali menjelaskannya. Melebihi dugaanku. Tang Zilan, kamu jalan. Akhirnya aku tahu kenapa adikmu sangat memencimu. Terima kasih atas pujiannya, kalau tidak ada urusan lagi. Aku rasa, kamu sebaiknya segera kembali dan membujuk istrimu yang cantik dan menawan itu. Tunggu saja kau. Kita lihat saja nanti. C.E.O. Tang, hadiah sudah terkirim. Tuan Huo sedang memakai dasi di kantor, dan menyemprotkan parfum juga. Aku tahu. C.E.O. Tang, tadi sepertinya aku melihat Ye Zikun datang ke sini. Dia tidak melakukan apapun padamu kan? Dia belum berani melakukan apapun padaku. Iya, iya, iya. C.E.O. Tang, kamu yang terhebat. Siapa yang datang? Tidak tertarik untuk tahu. Sepertinya seorang desainer. Itu Karstin. Dia datang. Kita harus pergi melihat. Ayo, C.E.O. Tang, aku bawakan tasmu. Tas tanganmu di mana? Sepertinya Ye Zikun yang mengambil tasku tadi. Apa tas itu? Sudahlah. Lagi pula desainernya ada di sini. Minta dia buatkan aku yang baru saja. Heis. Kian apa? Kenapa menarikku? Kamu mengambil barang rongsokan Tang Zilan untuk apa? Ini bukan barang rongsokan. Ini adalah sesuatu yang akan membuat Tang Zilan menjadi pusat perhatian di pesta ini. Kamu mau apa? Dengarkan aku saja. Lepaskan anting-antingmu. Aku akan mempercayaimu sekali ini. Tapi Tang Zilan ini sangat bermasalah. Ada masalah apa? Tang Zilan ini lebih hebat dari yang kubayangkan. Dia juga tidak sebodoh yang kamu katakan. Kapan Jiang Zou memiliki orang seperti ini? Istriku yang bodoh. Kamu serius? Gadis kampung yang berasal dari keluarga Tang. Bisa dibandingkan dengan bisnis otomotif keluarga Zou kalian. Keluarga Tang ada yang masuk penjara. Ada yang pergi ke luar negeri. Keluarga Tang sudah bangkrut sejak lama. Benar juga. Kalau begitu, persiapkan dengan baik. Oke, tunggu saja. Desainer berengsek apa ini? Kok banyak orang yang suka menyewa figuran untuk berpura-pura jadi bintang? Pamer di sini. Menyebalkan. Tuan Huo datang. Kenapa dia lari ke tempat Tang Zilan? Benar-benar. Yanya, kue ini enak banget. Kamu coba deh. Huo Liting, kamu. Kue ini memang lezat. Malam nanti aku buatkan lagi untukmu. Tidak perlu. Bagaimana dekorasi pesta hari ini? Kamu puas. Lumayan. Hanya lumayan. Sepertinya, ingin membuat nona Tang puas. Aku harus berusaha lebih keras lagi. Apa maksudmu? Tuan Huo. Hari ini ulang tahunmu. Kamu tidak lupakan. Ulang tahunku. Benar. Saat di Fuseng, aku melihat profilmu. Ulang tahunmu tepat hari ini. Jadi, pesta ini. Kamu siapkan untukku. Tentu saja. Ceo Tang. Aku hanya tahu setengah jam lebih awal darimu. Ini adalah hadiah yang aku siapkan sendiri untukmu. Hadiah ini. Dia tidak boleh menerimanya. Hadiah ini. Dia tidak boleh menerimanya. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Sepertinya Huo Liting sudah tahu sejak awal. Bahwa mantan istrinya membawa pacar. Siapapun tidak akan bisa menerimanya. Tuan Huo, jangan marah. Anda tidak ingin tahu. Sebenarnya siapa dia? Dia siapa? Keamanan. Usir mereka. Tuan Huo, tenang saja. Nona Tang ini pencuri. Nona Tang adalah. Aku adalah. Ye Zikun. Beraninya kamu mengkitnah Ceo Tang kami. Tunggu saja surat dari pengacara grup Min Hua kami. Grup Min Hua kalian. Ceo Tang. Hahaha. Siapa yang percaya? Grup Min Hua. Belum pernah dengar. Silakan kalian berdua pergi. Aku sudah bilang. Aku akan pergi sendiri. Kalau kalian tidak percaya. Lihat ini. Ye Zikun. Aku kira kamu masih punya sedikit otak. Tidak disangka kamu menggunakan cara bodoh seperti ini untuk menghadapiku. Jangan terburu-buru. Semuanya. Sepasang anting-anting Nona Zou ada di dalam tas tangan ini. Sepertinya aku ingat tas tangan ini dibawa oleh Nona Tang. Desainnya sangat unik jadi aku terkesan. Mungkinkah? Anting-anting ini benar-benar dicuri oleh Nona Tang. Jadi bagaimana? Kamu mau apa? Aku ingin Huo Li Ting melihat dengan jelas kamu sebenarnya orang seperti apa. Anting-anting Nona Zou hanya berharga 20 ribu yuan. Aku akan karena 20 ribu yuan. Untuk mencuri. Apalagi. Anting-anting adalah barang yang sangat pribadi. Apa yang harus aku lakukan untuk bisa melepaskannya dari telinga Nona Zou? Benar-benar bodoh. Ye Zikun melakukan sesuatu tanpa berpikir. Sepertinya aku harus mencari dukungan lain. Kamu memanfaatkan saat aku dan Nona Zou diam-diam bersama. Diam-diam bersama. Masih perlu melepas anting-anting. Lalu kenapa aku tidak memotret kalian berdua? Malah mengambil barang biasa seperti ini. Biasa. Siapa yang tahu kamu miskin seperti apa? Sepasang anting-anting Nona Zou sudah lebih dari 20 ribu yuan. Dan faktanya, itu ditemukan di dalam tas tanganmu. Apa kamu masih tidak berani mengakuinya? Mengakui apa? Memasukkan barang rongsokan ke dalam tasku. Maaf Nona Zou. Aku bukan pemulung. Apa maksudmu? Kamu memakai pakaian compang camping. Membawa tas tangan lusuh. Dan berani berbicara tentang kami. Guo Li Ting. Pikirkan baik-baik. Wanita ini sangat pandai menipu orang. Semua yang dia lakukan hari ini. Tidak lain hanyalah untuk mencari suami kaya. Maaf. Aku ingin menyela sebentar. Karstin. Kamu desainer terkenal dari luar negeri itu ya? Karstin. Benar. Ini aku. Ku dengar desain Karstin paling modis. Banyak selebriti yang menggunakan tas rancanganmu. Kebetulan Karstin ada di sini. Mari kita biarkan dia yang menilai. Tuan Huo tidak akan menolakkan. Zhang Su. Apa yang baru saja aku katakan. Maaf Tuan Huo. Aku akan segera mengusir mereka berdua. Tunggu dulu. Zilan. Kamu mau apa? Kalau mereka berdua dibiarkan pergi begitu saja. Maka tuduhan pencurian terhadapku dianggap terbukti. Nonatang. Bolehkah aku bicara beberapa patah kata dengan dua orang ini? Tentu saja boleh. Karstin. Kamu menikmati reputasi yang sangat tinggi di dunia internasional. Bisa dibilang satu kata bermilai seribu emas. Sepatah katamu. Cukup untuk membuat wanita Tang Zilan ini hancur. Kenapa aku harus menghancurkan Nonatang? Dia adalah teman terbaikku di dalam negeri. Apa? Kamu bicara apa? Dia teman terbaikmu. Kamu sebenarnya karstin atau bukan kamu palsukan. Kamu boleh meragukan penampilanku. Tapi kamu tidak bisa meragukan karyaku. Tas tangan ini aku buat sendiri untuk Nonatang. Hanya ada dua di seluruh dunia. Yang satunya ada di keluarga kerajaan Eropa. Nilai tas tangan ini cukup untuk membeli seratus pasang anting-antingmu. Apa? Jadi kamu sebaiknya mengambil barang longsokanmu. Jangan sampai menggores tas tangan Nonatang. Ini. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia punya barang buatan tangan karstin. Kalian sehuang menipuku. Zhang Su. Panggil polisi. Suruh mereka pergi dari pandanganku sekarang. Baik. Bos. Silakan. Jika kalian berdua berani bergerak lagi. Tanggung sendiri akibatnya. Huo Li Ting. Kejadian hari ini semua dilakukan oleh Ye Zikun sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Zou Yun. Apa katamu? Ye Zikun. Aku sudah bilang padamu. Jangan melawan Tuan Huo. Kamu malah tidak percaya. Kamu malah menggigitku balik. Ye Zikun. Apa kamu paham situasinya? Hari ini entah kamu mati atau kita mati bersama. Kamu diam saja. Ayo pergi. Nonatang. Kamu terus membawa tas tangan ini. Sungguh membuatku terharu. Ini adalah hadiah pernikahan yang kamu berikan padaku dua tahun lalu. Aku sangat menghargainya. Kalau bukan karena kamu dan Ibu Tang yang selalu mendukungku belajar. Aku juga tidak akan bisa mencapai hasil sebaik ini di luar negeri. Ini semua adalah hasil dari usahamu sendiri. Suamimu memperlakukanmu dengan sangat baik. Aku merasa lega. Ini bukan aku. Tenang saja. Aku akan selalu baik pada Zilan. Bapak, Ibu sekalian. Silakan pindah ke ruang perjamuan untuk beristirahat. Beri Tuan Huo dan Nonatang sedikit waktu pribadi. Jadi, sebentar lagi kita akan secara resmi memulai jamuan makan malam. Huo Li Ting. Apakah dia sengaja mengatakan itu apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Ini adalah hadiah ulang tahun yang aku siapkan untukmu. Hadiah. Ya. Huo Li Ting. Kamu. Selamat ulang tahun. Semoga suatu hari nanti aku bisa memakaikan cincin ini di jarimu. Terima kasih. Maaf. Hari ini kamu sudah diperlakukan tidak adil. Jika aku adalah suamimu. Hari ini aku pasti akan memelukmu rata-rat. Dan berkata padamu. Selama aku di sini. Kamu tidak perlu takut. Bagaimana aku bisa lupa aku hanya mitra kerjamu? Sepertinya aku tidak punya hak untuk memakaikan kalung ini padamu. Singhae Group kalian adalah mitra terbaik dari Mingwa Group kami. Kamu juga rekan seperjuangan dan kolega terbaik. Hanya itu saja. Aku-aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Huo Li Ting. Kamu harus tahu tempatmu. Kamu hanya mitra kerja. Pesta ulang tahun hari ini. Disiapkan untukmu. Aku juga. Mempersiapkan pesta ini untukmu sebagai mitra kerja. Jika kamu ingin suamimu datang juga boleh. Huo Li Ting. Aku. Aku masih ada urusan. Jadi aku pergi dulu. Apa bagusnya aku sih? Sampai Huo Li Ting memperlakukan aku seperti ini. No Natang. Ulang tahun hari ini disiapkan oleh Tuan Huo untukmu sejak lama. Apakah kamu sangat terkejut? Yan Dia. Kamu harus tahu apa yang kamu lakukan. Kamu adalah sekretarisku. Bukan sekretaris Huo Li Ting. No Natang. Ada apa denganmu. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin kamu tahu. Harus tahu tempatmu. Ada beberapa hal yang harus kamu ingat. Ini juga untuk mengingatkan diriku sendiri. Jangan lupakan identitasku saat ini. Baik-baik. No Natang. Aku akan kembali beristirahat dulu. Sisa urusan akan diserahkan padamu dan Zhang Su. No Natang. Apakah kamu benar-benar tidak punya perasaan sama sekali pada Tuan Huo? Masa ketika kamu mendengar Tuan Huo bersiap untuk mengejar orang lain. Kamu benar-benar tidak peduli. Kerjakan tugasmu dengan baik. Suka sama Huo Li Ting ya? Aku tidak tahu. Sungguh tidak tahu. Tuan Huo kami sudah memperingatkanmu sekali. Berani-beraninya kamu masih melakukan ini. Tunggu saja. Cuma Sing Hei Gru. Apa hebatnya? Dulu bukankah juga bergantung pada ayahku? Keluarga Huo kalian baru bisa bangkit. Apa katamu? Kamu tidak lebih dari seekor anjing yang bisa menggonggong di bawah Huo Li Ting. Tunggu saja. Sebentar lagi aku akan memanggil ayahku ke sini. Aku akan membuat bos kalian meminta maaf padaku secara pribadi. Meminta maaf padaku. Berkat kamu. Berkat Yurun Investment. Tuan Huo. Anda sudah datang. Huo Li Ting. Kenapa kamu di sini? Bukankah kamu sedang menghadiri pesta di atas? Huo Li Ting. Kamu datang untuk meminta maaf pada kami. Meminta maaf pada kalian. Huo Li Ting. Jangan lupa. Ayahmu. Huo Ming Song dan ayahku adalah teman baik. Dan juga Direktur Liu. Direktur Wang dari Sing Hei Grup kalian. Juga teman lama ayahku. Bisa dibilang. Kalau tidak ada keluarga Ye kami. Tidak akan ada keluarga Huo kalian hari ini. Jadi apa yang ingin kamu katakan. Sederhana saja. Kamu hari ini cuma perlu minta maaf padaku. Masalah ini dianggap selesai. Kalau tidak setuju. Aku akan membuatmu diusir dari rapat pemegang saham. Oh iya. Dan juga Tang Zilan. Perempuan jalan ini. Aku tidak akan melepaskannya. Zhang Su. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Kan. Baik. Pak. Pintar. Huo Li Ting. Cuma seorang wanita saja. Asal kita para pria punya uang. Wanita mana yang tidak bisa didapatkan. Benar sekali. Apalagi wanita Tahzilan itu. Sekarang tiba-tiba muncul untuk merayumu. Pasti punya niat tersembunyi. Kamu jangan sampai tertipu olehnya. Sudah cukup belum ngomongnya. Huo Li Ting. Apa maksudmu? Kalau kakakmu bukan temanku. Adalah dokter yang menangani ibu Tang. Kamu kira aku akan sudi melirikmu. Kamu. Kalian berdua minggir. Jangan menghalangi jalan. Hei. Hei. Apa maksudmu? Sikap apa ini? Huo Li Ting ini sedang main-main apa sih? Sudahlah. Jangan bicarakan dia lagi. Aku menyuruhmu menyelidiki Tang Zilan. Urusan sekecil ini saja tidak becus. Aku dengar langsung dari Tang Zifei. Ini benar. Siapa sangka wanita ini punya dua wajah? Sekarang ngomong begini apa gunanya. Cepat pikirkan cara. Kalau tidak. Tunggu saja aku bilang putus padamu. Ayah. Aku ditindas. Ayah. Kamu sudah melakukan apa? Aku ditindas oleh Huo Li Ting. Dia yang menindasku. Aku tidak melakukan apa-apa. Ngapain kamu cari masalah dengan keluarga Huo? Huo Li Ting dia cari mati. Dia berani-beraninya mempermalukan keluarga Ye kita. Dan mempermalukanku di depan banyak orang. Ayah. Ayah telepon Huo Ming Song. Suruh dia urus anaknya yang kurang ajar itu. Cukup. Kenapa aku bisa punya anak bodoh sepertimu? Kamu harus banget cari masalah sama keluarga Huo sekarang. Kamu sudah mengacaukan semua rencanaku. Kalau sampai si rubah tua Huo Ming Song itu curiga. Rencana aku untuk mencap Lok Sing He Group akan gagal total. Kamu merting gak sih? Ayah. Rasa malu hari ini. Aku akan membuat Huo Li Ting membayarnya seribu kali lipat. Sudahlah. Penderitaan yang kamu alami. Tapi. Tetap harus berkorban dulu. Sudahlah. Dua hari ini diam di rumah. Nanti tunggu saja pertunjukan bagus. Oh iya. Cepat putusin sama gadis keluarga Zhou itu. Dia akan menghambatmu. Cepetan. Ayah. Zhou autotrap di Jiangsu juga punya nama besar. Sekarang aku putus sama Zhou Yun. Apa tidak terlalu berpengaruh? He he. Kamu juga tahu itu tidak akan baik. Kan? Aku suruh kamu putus ya cepat putus sama dia. Gadis itu tidak bersih. Sudah lama diawasi polisi. Apa? Ayah. Tenang saja. Sekarang aku akan segera putus dengannya. Kamu bilang apa? Kamu mau putus denganku? Ye Zikun. Kamu bercanda. Kalaupun mau putus. Aku yang akan putusin kamu. Sialan. Ye Zikun ini kenapa sih? Tidak boleh. Keluarga Ye sekarang sudah tidak ada gunanya lagi. Aku harus cepat cari pohon besar untuk berlindung. Tidak. Halo. Paman Huo. Aku tahu satu hal. Betul. Tentang Huo Li Ting. Panik gitu ngapain sih? Nonatang. Gawat. Kenapa? Singhae Group kena masalah besar. Masalah apa? Katanya ayah Tuan Huo di Singhae sudah kembali. Sudah memanggil rapat dewan direksi. Minta Huo Li Ting menyerahkan posisi CEO. Ayah Huo Li Ting. Benar. Namanya Huo Ming Song. Halo. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan hubungi kembali nanti. Tidak bisa tersambung. Sekarang tidak ada yang bisa menghubunginya. Seluruh Jiangsu sudah berubah. Sekarang kamu segera hubungi Bai Yan. Suruh dia ketemu aku. Bye. Nonatang. Akhirnya mau hubungi aku juga. Bai Yan. Sebenarnya apa yang terjadi sama Huo Li Ting? Huo. Bukankah untuk membantu melampiaskan amarahmu? Mengusir keluarga Ye dari Yurun Investment keluar dari Jiangsu. Ye Yan Yu. Ayah Ye Zikun dari Yurun Investment. Sudah jadi teman kakek Huo lebih dari 50 tahun. Huo Li Ting. Sekarang ada di mana? Berdasarkan pengalamanku dengan kakek Huo. Huo Li Ting seharusnya ada di dalam Singhae Group. Aku akan segera mencarinya. Eh. Nonatang. Huo Li Ting sudah berpesan padaku. Jangan sampai kamu kesana. Dan jangan sampai aku memberitahumu Ruksmi. Tapi kamu sudah memberitahuku. Bukan aku yang inisiatif datang kesini. Kamu yang mengundangku ke perusahaan kalian. Bukan urusanku. Aku tidak bilang apa-apa. Kamu tidak ingat apa-apa. Aku tahu. Makasih ya Bai Yan. Nonatang. Aku harus ingatkan kamu satu hal. Watak kakek Huo itu keras kepala dan kolor. Kamu jangan sampai bikin dia marah ya. Kalau tidak, akibatnya tidak terbayangkan. Bagaimanapun juga. Aku harus ketemu sama kakek Huo ini sekali. Hem. Nonatang. Mau kemana? Siapa yang izinin kamu masuk? Satpam mana? Satpam. Aku cuma mau sampaikan pesan. Kakek Huo mau ketemu kamu. Kakek Huo mau ketemu aku. Zou Yun. Masalah kakek Huo mengurung Huo Liting. Kamu yang menghasutnya. Kan. Kayaknya kamu gak sebodoh itu ya. Betul. Aku yang melakukannya. Gimana? Masa? Kamu masih mau melawan aku. Melawan Zou Bro. Kayaknya kamu gak punya kemampuan itu deh. Zou Yun. Kamu tahu apa yang kamu lakukan. Kalau Huo Liting tahu apa yang kamu lakukan ini. Seluruh keluarga Zou kalian gak akan selamat. Alasan Huo Liting dikurung oleh kakek Huo. Itu semua karena kamu, Tang Zilan. Ini gak ada hubungannya sama aku. Kalau bukan karena kemampuanmu mengarang cerita. Kakek Huo juga gak akan seperti itu padanya. Aku emang punya kemampuan kayak gitu. Gak terima. Eh. Aku baru sadar. Kamu ini. Gimana? Masa kamu mau mukulin aku? Ayo sini. Bayan. Kamu pulang duluan. Tapi nona Tang. Biar aku yang kurus. Antar aku ketemu kakek Huo. Baguslah kalau kamu mengerti. Ayah Huo. Kalau begitu aku keluar dulu ya. Anak baik. Kamu keluar dulu ya. Hem. Kamu Tang Zilan. Cheo Mingwa Group. Iya. Aku. Ku dengar kamu sudah menikah. Karena hubungan dengan suamimu. Kamu di Jiangsu. Menghasilkan banyak uang. Masalah ini. Ada hubungannya apa dengan kamu memanggilku kesini. Ini cek 50 juta yuan. Tolong tinggalkan putraku. Kakek Huo. Kamu bicara apa? Aku sudah bicara belak-belakan. Kamu. Mengandalkan pria untuk naik ke posisi ini. Sekarang. Kamu sedang bergantung pada pohon besar Li Ting. Kamu pikir kamu benar-benar bisa masuk ke gerbang keluarga Huo? Kakek Huo. Kurasa kamu salah paham. Salah paham atau tidak? Aku sangat jelas. Itu semua karena kamu. Li Ting. Dia baru menggunakan yurun. Ayah Huo Li Ting benar-benar sombong. Aku sudah selesai bicara. Kamu mau bicara apa? Bicaralah. Kakek Huo. Di matamu. Huo Li Ting cuma seharga 50 juta. Kamu bilang apa? 50 juta ini bahkan gak cukup buat uang muka. Aku gak nerima cicilan. Kamu mau cari gara-gara denganku. Kakek Huo. Sekarang aku cuma mau ketemu Huo Li Ting sekali. Susah banget ya. Kamu tidak bisa ketemu dia. Yaudah kalau gitu. Sing Hei grup kalian memang hebat. Tapi Ming Hua grup kami juga tidak kalah. Kamu mau jadi musuh keluarga Huo kami. Bukan aku yang mau jadi musuh keluarga Huo. Tapi aku mau kasih tau kamu. Sing Hei grup tanpa Huo Li Ting. Di mataku bukan apa-apa. Kamu. Paman Huo. Aku udah bilang sama Paman. Wanita itu tidak punya sopan santun sama sekali. Aku mau lihat apa sih kemampuannya. Paman Huo. Paman kali ini harus beri pelajaran wanita itu. Kalau bukan dia yang menghasut. Sing Hei grup juga gak akan jadi seperti ini. Anak baik. Kalau bukan kamu yang kasih tau aku. Li Ting karena seorang wanita sampai menggunakan yurut. Aku juga gak tahu. Mau disembunyikan sampai kapan. Dan sekarang malah bikin heboh dewan direksi. Untungnya. Sekarang belum terlambat. Tang Zilan. Aku pasti akan mengusirmu dari Jiangsu. Aku bicara pasti kulakukan. Nona Tang. Semua proyek dengan Sing Hei grup dihentikan. Yaudah kalau dihentikan. Tapi aruskas proyeknya besar sekali. Setiap hari berhenti. Aku rugi lebih dari 1 juta. Aku tahu. Kita bisa mulai rencana B. Nona Tang. Kamu beneran rela. Kita kan sudah bisa bikin Ming Hua grup yang pertama. Tentu saja bisa bikin yang kedua. Oke. Aku kerjain sekarang. Oh iya. Suamimu programmer di Sing Hei grup, kan? Iya, Nona Tang. Kamu mau apa? Nona Tang. Tuan Huo kayaknya ada di kamar 1204. Di sana tiap hari ada yang ngirim makanan tiga kali sehari. Dan ada kolega lain yang lihat sekretaris Zhang juga pernah ke sana. Aku tahu. Eh. Nona Tang. Kamu ini demi cinta sampai masuk ke sarang macan ya? Kamu sama Xiaoya benar-benar pasangan serasi. Beneran. Makasih Nona Tang sudah muji. Aku beneran suka sama Xiaoya. Maksudku kamu sama Xiaoya sama-sama tukang gosip. Huh. Nona Tang. Ini kartu pegawai ku. Bisa langsung naik ke lantai 12. Setelah bertemu Tuan Huo. Kembali ke sini lagi ya. Aku tunggu di sini. Sekalian bawa kartu pegawainya balik. Aku tahu. Nona Tang hati-hati ya. Oke. Menunduk. Aku akan membuat wanita Tang Zilan itu hancur. Siapa bilang bukan. Tapi Tang Zilan itu sampai sekarang belum tahu. Nggak tahu juga bagus. Jadi pas bisa manfaatin Huo Ming Song buat ngusir dia dari Jiangzu. Betul. Maksudku ya gitu. Huo Li Ting Si. Semua ada dalam kendaliku. Cuma laki-laki doang. Nggak ada yang nggak bisa aku kuasai. Tapi Huo Ming Song ini emang bodoh sih. Aku cuma ngomong asal-asalan aja dia udah percaya. Mama tenang aja. Nanti. Aku cari kesempatan. Buat janjian sama Huo Li Ting. Terus cari orang buat motoin diam-diam. Terus lari ke Huo Ming Song bikin gosip. Nangis-nangis ceritain. Pasti nggak ada masalah. Ming Hua Group itu. Bangkrut. Sekarang masih live conference first. Tang Zilan nggak berani keluar sama sekali. Asistennya yang nemuin wartawan. Tang Zilan lawan aku. Dia masih terlalu hijau. Udah ya ma. Aku nggak ngomong lagi ya. Aku pergi dulu. Siapa di dalam mobil? Aku cuma merokok di dalam mobil. Nggak perlu nangkep aku kan? Kamu siapa? Kok ada di sini? Terus kamu siapa? Bukan urusanmu aku siapa. Tapi kalau kamu nggak bilang siapa kamu. Kamu percaya nggak aku lapor polisi buat nangkep kamu? Eh jangan-jangan. Jangan bikin masalah besar. Aku cuma merokok diam-diam di mobil. Aku programmer di lantai delapan. Sing Hei Group. Iya. Gimana aku bisa percaya sama kamu? Kartu pegawai ku di atas. Gimana kalau aku cari dulu? Pegawai Sing Hei Group. Benar-benar surga menolongku. Kartu pegawai mu punya akses sampai mana? Aku cuma programmer biasa. Bisa naik ke lantai dua belas? Nggak? Bisa. Bagus. Sekarang antar aku ke sana. Cepetan cari kartu pegawai mu. Yaudah aku kunci mobil dulu. Banyak bacot. Cepetan jalan. Nggak tahu Su yang bisa tahan berapa lama. Aku harus ketemu Huo Li Ting secepatnya. Huo Li Ting. Cepat buka pintunya. Aku. Tang Zilan. Huo Li Ting. Kau kamu ke sini. Bukankah kamu sedang konferensi pes? Nih. Rekaman. Buat ditonton ayahmu. Oh. Kamu ada cara juga ya? Aku antar kamu keluar. Ayahku sekarang lagi marah banget. Dia nggak mau ngomong sama aku. Kalau aku keluar sekarang. Masalahnya juga bakal susah. Kamu mau ngapain? Ming Hua Gruksana rugi berapa? Aku usahain ganti rugi. Nggak usah. Ya. Nona Tang nyari duit lebih cepat daripada aku. Selanjutnya kamu mau ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Oh. Aku udah short selling saham perusahaan kita. Pantesan aku lihat saham Ming Hua Grup anjl parah. Perusahaanku bukan cuma Ming Hua Grup doang. Bakal bangkit lagi. Kalau kamu gimana? Ayahmu sebenarnya mau ngapain? Ya jelas mau bales dendam buat sahabatnya. Ye Yan Yu. Tapi aku udah bilang. Usir Yurun dari Jiangsu. Aku nggak nyesel. Huo Li Ting. Aku nggak mau karena aku. Hubungan kamu sama ayahmu jadi kayak gini. Ini nggak ada hubungannya sama kamu. Ini karena ada masalah internal di Singhai Grup kita. Oh iya. Malam ini ayahku bakal ngadain pesta. Dia bakal ngumumin beberapa hal. Aku juga bakal muncul. Oke. Aku usahain dateng. Aku pergi dulu ya. Aku masih ada urusan. Kamu tenang aja. Abis malam ini. Kamu pasti bisa keluar. Kamu mau ngapain? Tang Zilan. Jangan gegabu. Si Ye King. Kamu hari ini bener-bener udah bantu aku banget. Zilan. Kamu jadi sungkan gini sama aku. Bawa kamu masuk sini itungannya bantu apa. Ming Hua Grup kalian udah beli banyak porselen dari Jingdezen kami. Dan nasih bantuan buat 3 SD di kota kami. Kalau aku bilang makasih sama kamu. Itu terlalu sungkan. Jingdezen baik-baik aja kan? Masih ada yang jual barang tiruan Jingdezen kita. Sama karya aku dan ayahku juga. Pasti ada orang keluarga si Ye kita yang jadi mata-mata. Tapi sekarang kita belum nemu siapa orangnya. Pihak polisi juga gak ada kabar. Ini emang masalah susah. Tapi. Aku yakin masalah ini bakal cepet terungkap. Orang serakah gak cuma serakah sekali doang. Bener banget. Ini Zou Yun yang kamu bilang. Betul. Dia bisa bikin Paman Huo suka. Dia orang yang licik. Aku punya video nih. Asal Paman Huo nonton videonya. Tahu semua kejadiannya. Erserah dia mau ngapain. Bukan urusanku. Dia datang. Gak mangka kamu masih berani muncul di sini. Kamu aja bisa datang. Kenapa aku gak? Kamu bisa samain dirimu sama aku. Aku tamu spesial Paman Huo. Lebih penting lagi. Paman Huo sangat menghargai aku. Lewat malam ini. Kamu bakal hancur lebur. Nanti aku lihat kamu maunya main diri pake apa sama aku. Pake apa buat rebutin Huo liting dari aku. Yaudah. Semoga Nona Zou. Keinginannya terkabul. Kamu yang bawa tangzilan kesini kan? Kamu siapa sih? Siapa yang izinin kamu bawa kotak butut ini masuk? Aku bisa maafin kebodohanmu. Tapi mending kamu diem aja. Aku. Kamu bawa kotak butut ini datang ke pesta. Kamu masih punya muka ngomong. Konyol banget. Tangzilan. Kamu keluar sana. Kamu bilang ini barang rongsokan. Ini porselen buatan tangan kakek Sia dari Jingdezen. Keluarga Sia dari Jingdezen. Kakek Sia udah berhenti bikin porselen lebih dari 10 tahun yang lalu. Jangankan kotak segede ini. Sekarang bahkan satu cangkir teh aja udah laku 500 ribu yuan. Kamu bilang deh. Ini kamu bilang buatan tangan kakek Sia. Berarti harganya jutaan dong. Ada apa ini sebenarnya terjadi apa? Paman Huo. Wanita ini bawa Tangzilan datang ke pesta. Bawa kotak butut kayak gini. Bilang buatan tangan kakek Sia. Oh. Paman Huo. Ini pasti palsu. Kemarin, aku sama ibuku sengaja pergi ke Jingdezen. Gak dapet sama sekali porselen buatan tangan kakek Sia. Cuma ketemu sama nona Sia King dari keluarga Sia. Dan beli langcai terbaik dari tangannya. Lihat nih. Paman Huo. Punya mereka ini pasti palsu. Pusir wanita ini sama tangzilan. Asli apa palsu? Bukan kamu yang nilai. Kamu. Oke, kita dengerin Paman Huo. Paman Huo. Gimana menurut Paman? Barang kayak porselen gini. Aku kurang paham. Direktur Wang. Direktur Liu. Kalian gimana? Kita juga kurang paham soal ini. Tapi Zhou auto-tread kan tajir. Gak mungkin beli barang palsu dong. Paman Huo. Min Hua Group kan udah bangkrut. Mana mungkin dia punya temen sekaya itu. Wanita ini benar-benar penipu. Usir dia sama tangzilan. Nona ini. Halo kakek Huo. Aku teman tangzilan. Hari ini aku datang emang karena nona tang. Di dalamnya ini hadiah yang aku pilih sendiri. Ini mangkuk porselen fanchai kualitas terbaik dari Jingdezen. Ngasih hadiah ke orang kau ngasih mangkuk. Jangan-jangan kamu mau bilang ke Paman Huo kalau Singhae Group mau bangkrut. Zhou Yun emang jago banget ngadu domba. Kayaknya kamu yang ngarepin Singhae Group bangkrut deh. Aku cuma berharap kakek Huo. Jangan percaya omongan mawur wanita tertentu. Kalau enggak, nanti pas udah kejadian baru nyesel. Udah telat. Maksud kamu apa? Aku malah pengen tahu hadiahmu apa. Yang katanya porselen buatan nona Sie King dari keluarga Sie. Oke. Aku kasih kalian berdua lihat jelas-jelas. Paman Huo. Silahkan. Hem. Kebetulan banget ya. Orang keluarga Sie yang jadi mata-mata yang kamu cari hari ini mungkin bakal muncul. Kalian berdua ngomong apa sih pelan-pelan. Melihat barang asli jadi mau kabur ya. Karena hadiah yang kamu kasih ke Paman Huo juga keramik Jingdezen. Yaudah aku telpon orang keluarga Sie buat datang kesini. Kamu manggil orang keluarga Sie kesini bercanda apa? Paman Huo. Mereka berdua pasti manggil orang dalam. Paman jangan percaya sama dia. Sebentar lagi aku telpon orang keluarga Sie. Aku mau lihat siapa sih dari keluarga Sie yang bakal datang. Oke. Siapa takut emas asli gak takut api. Paman Huo. Bener kan? Betul. Dia akan segera datang. Tang Zilan pasti penipu. Sekarang dia pasti tidak punya uang untuk membeli. Barang-barang keluarga Sie. Ketemu orang keluarga Sie. Aku mau bikin dia malu total di pesta. Ayah Huo. Aku punya ide. Gimana kalau orang keluarga Sie menilai langsung di tempat? Kita bikin live streaming gimana? Live streaming hem. Bagus. Kita lakukan sesuai idemu. Pakai HP ku aja. Ruang live streaming ku kan ada 100 ribu followers. Aku mau 100 ribu orang itu lihat muka asli Tang Zilan. Paman Huo. Ini dia orang keluarga Sie yang tadi aku ceritain ke Paman. Murid Nona Sie King dari keluarga Sie. Mingki. Oh. Bagus-bagus. Kamu lihat deh. Barang di tangan Nona Tang ini asli apa palsu. Baik. Pak Huo. Ini ini. Sebentar lagi kamu bilang aja ini barang palsu. Terus banting aja. Hah. Hah apa ngerti gak? Baik. Nona Zhou. Untungnya nih anak lumayan pinter. Tahu cara acting yang meyakinkan. Pak Huo. Ini ini. Ini apa cepetan ngomong. Nona Zhou. Ini ini asli. Gak mungkin. Mangkuk ini buatan tangan ayahku. Dan ini karya keramik terakhir yang dia buat 10 tahun lalu. Mingki. Kamu bener-bener muridku yang hebat. Mulai hari ini. Kamu gak pantas panggil aku guru lagi. Kamu sebenarnya siapa? Kamu aja gak tahu aku siapa. Terus kamu masih berani bilang barang longsokan ini beli dari aku. Apa? Aku si Ye King. Putri tertua keluarga si Ye. Kamu si Ye King gak mungkin. Mingki. Ngomong dong. Mana mungkin dia putri tertua keluarga si Ye. Aku bukan cuma putri tertua keluarga si Ye. Tapi juga guru yang ajarin dia bikin keramik. Guru. Aku salah. Aku bener-bener salah. Kamu seenaknya jual barang tiruanku. Kamu gak pantas jadi keluarga si Ye. Enggak. Ini gak mungkin. Kalian semua penipu. Semuanya. Kakek Huo. Sejak umur 12 tahun. Aku udah gak pernah bikin barang kasar kayak gini. Paman Huo. Aku ditipu sama Mingki. Beneran. Zouyun. Kamu kok bilang aku nipu kamu. Kamu masih punya hati nurani gak? Kamu ngomong apa sih? Kalau bukan karena kamu. Aku bakal jadi kayak gini. Aku udah nyuruh kamu berhenti dari dulu. Kamu diem. Paman Huo. Paman harus percaya sama aku. Orang-orang ini semua aktor yang disewa Tang Zilan. Dan Mingki ini juga. Dia palsu. Dia juga dicari sama Tang Zilan. Paman cepet lapor polisi. Tangkep mereka semua. Apa? Zouyun. Kamu kok nyuruh polisi nangkep aku. Kalau bukan karena kamu. Aku bakal jalanin bisnis barang tiruan. Kalau bukan karena kamu. Aku bisa ketangkep basah sama guru. Kamu ngomong apa sih? Aku gak ngerti. Lapor polisi cepetan lapor polisi. Zouyun. Kamu jahat banget kamu yang bilang. Kekayaan ada dalam bahaya. Nanti kalau kamu udah nikah sama Huo Liting. Kita bakal bikin bisnis barang tiruan jadi besar dan kuat. Paman Huo. Orang ini. Dia mau jebak aku. Paman cepet tangkep mereka semua. Zouyun. Aku masih punya satu video lagi. Semoga bentar lagi kamu gak bilang ini palsu lagi. Siapa bilang bukan. Perempuan jalan tangzilan itu sampai sekarang belum tahu apa-apa. Tapi gini juga bagus. Aku manfaatin Huo Mingsong dulu. Usir dia dari Jiangsu dulu baru ngomong. Ya. Begitulah maksudku. Ma. Huo Liting gak bakal bisa lepas dari genggamanku. Gak ada orang yang gak bisa aku taklukin. Huo Mingsong juga bodohnya kebangetan. Aku cuma ngomong asal-asalan aja dia udah percaya. Mama tenang aja. Aku usahain ketemu sama Huo Liting. Nanti aku cari orang buat motoin diem-diem. Terus bikin dosip. Terus aku ke Huo Mingsong buat nangis-nangis ceritain. Pasti aman. Minghua Grup tuh mau bangkrut. Sekarang masih live. Lagi konferensi pers. Tangzilan aja gak berani keluar. Sekretaris pribadinya yang nemuin wartawan. Tangzilan mau lawan aku dia masih terlalu hijau. Aku gak ngomong lagi ya. Aku pergi dulu ma. Jangan diputer jangan diputer. Cepetan matiin videonya. Zouyun. Udah saatnya berhenti. Huo Liting. Kok kamu ada disini? Kalau aku gak datang. Gimana bisa nonton drama sekeren ini? Paman Huo. Pasti wanita Tangzilan ini. Pake segala cara buat ngebebasin Huo Liting. Pasti dia. Zouyun. Kamu ngecewain aku banget. Keluarga Zou kok bisa punya anak kayak kamu sih? Aku. Kamu beneran mikir aku gak tahu apa-apa. Aku sama ayahmu cuma akting bareng kamu doang. Enggak. Enggak. Ayahmu. Sama semua orang di Zouautotrack. Lagi nontonin semua tingkah lakumu di live streaming. Kamu lagi bikin malu keluarga Zou. Jadi bahan ketawaan sejian Zou. Enggak-enggak mungkin. Nona ini. Kami curiga kamu terlibat kasus penjualan keramik palsu. Silahkan ikut kami. Lepasin-lepasin aku. Kamu Tang Zilan. Kan? Paman Huo. Aku Tang Zilan. Benar-benar gadis yang baik. Kamu gak cuma nyelamatin Minghua Group. Tapi juga ngebongkar sifat asli Zouyun. Masalah Minghua Group. Aku emang agak gegabu. Soal Zouyun. Dia sendiri yang ketahuan belangnya. Gak bisa nyalahin orang lain. Kamu wanita pertama yang bisa bikin aku bilang pinter. Paman Huo terlalu baik. Kapan Paman mulai ating bareng Huo Liting? Hari itu kamu datang ketemu aku. Ayahmu juga ada di sana. Semua yang kamu omumin. Dia denger. Anak Zouyun ini ambisinya gede banget. Tapi kemampuan sama otaknya gak sebanding sama ambisinya. Kalau gitu. Karena semuanya udah selesai. Aku permisi dulu ya. Enggak-enggak. Sekarang belum bisa. Ayahku masih ada hal yang mau diumumin. Semuanya. Beberapa hari ini Singhae Group dilanda badai. Bikin saham Singhae Group anjol. Tapi justru karena itu. Aku bisa beli lagi sebagian saham Singhae Group. Huo Ming Sol. Kenapa kamu melakui itu? Kamu tahu gak ini bakal merugiin semua pemegang saham kita? Ya. Tepatnya. Di internal pemegang saham Singhae Group kita muncul beberapa parasit. Mereka mau pelan-pelan mindahin saham Singhae Group ke nama orang lain. Sayangnya mereka salah langkah. Anakku. Huo Li Ting. Matanya tajam. Semua tipu daya mereka udah kita lihat. Maksud omonganmu apa? Saham kita bisa naik lagi apa gak itu yang penting? Direktur uang bener. Aku resmi mundur dari semua jabatanku di Singhae Group. Digantikan sama anakku. Huo Li Ting. Bercanda apa? Huo Ming Sol. Ini bukan hal yang bisa kamu putusin sendiri. Dulu mungkin gak bisa. Tapi hari ini aku udah punya 51% saham Singhae Group. Sekarang kalian masih merasa omonganku gak punya bobot. Jangan kira aku gak tau hubungan kalian sama Ye Yan Yu. Kalian mau soft selling Singhae Group ku mimpi. Apa dia-dia tau semuanya? Makasih ya hari ini. Kita kan rekan seperjuangan. Kayaknya besok aku harus cepetan beli saham perusahaanmu. Bener. Tapi mungkin agak telat. Zilan. Kamu cewek yang baik. Li Ting sama kamu. Aku tenang. Paman Huo. Aku gak ngangkap paman orangnya open mindet banget. Hahaha. Tapi aku sama Huo Li Ting bukan hubungan kayak gitu. Oh, bukan. Sebenernya kadang kamu cuma lagi di dalam kabut. Jadi gak bisa lihat jelas. Anak Li Ting itu ya. Harus dikasih pelajaran dikit. Paman Huo. Aku kurang nerti maksud paman. Mulai sekarang. Urusan Singhae Group aku gak bakal ikut campur lagi. Kalian berdua baik-baik ya. Bener-bener generasi penerus lebih hebat ya. Aku udah tua. Gau lah. Selamat ya. Ceo Huo. Nanti selesai aku traktir minum. Aku seneng banget. Aku juga. Gejolak Mingua Group kali ini bikin aku melihat jelas banyak orang. Paman Huo juga udah bantu aku. Ayo. Cheer. Kita udah minum dua botol. Maaf. Aku terlalu seneng. Sampai ngajak kamu minum sebanyak ini. Aku juga. Sebentar lagi aku juga bakal jadi jomblo lagi. Aku suruh Zhang Su anterin kamu pulang. Gak usah. Aku bisa pulang sendiri. Bos, bos, kamu di dalam. Ada apa? Bos, Tuan Bai datang. Kalian mau brol dulu. Aku pergi dulu ya. Eh, Huo. Kamu keren banget hari ini. Bos, tadi kita ganggu kalian gak? Kamu balik. Terus buatin lagi kontrak Mingua Group. Besok kasih ke aku. Hah, sekarang. Masa besok? Oke, oke, oke. Aku pergi sekarang. Eh, kayaknya gak berhasil nih. Diganggu. Eh. Kayaknya gak berhasil nih. Diganggu. Haha. Eh, Huo Liting. Aku ini veteran di medan percintaan. Sebagai orang yang udah pengalaman. Aku mau ngasih nasihat nih. Kamu mau sesayang apapun sama seseorang. Kalau gak nyatain perasaan. Gak momo. Orang itu gak bakal tahu. Eh. Bener juga sih. Kamu kayak pohon besi abadi. Sekali mekar. Langsung ngasih kejutan segede gini. Nonatang beneran harta karun. Eh. Ada orang. Ada hal. Kalau gak segera bertindak. Mungkin sekali berpaling. Seumur hidup bakal salah. Yaudah. Aku cari dia sekarang. Eh. Jangan buru-buru. Zeng Chang Bai masih setengah jam lagi baru balik. Nanti aku pesen kamar pribadi. Eh. Kamu temenin kita berdua minum. Kita berdua sekalian kasih saran ke kamu. Zeng Chang Bai udah balik. Mana bisa gak balik. Kamu bikin masalah gede gini. Sebenarnya ada apa sih. Suspen. Sing Hei Group Suspen. Semua harta kita udah diinvestasiin. C. E. O. Yan. Ye Yan Yu. Kamu harus kasih penjelasan ke kita. Bukankah kamu bilang kalau kita beli pas harga turun. Kita bakal untung gede. Bukankah kamu bilang kamu bisa dapetin saham Sing Hei Group. Gimana aku tau si rubah tua huo mingsong itu. Dia tau semua rencanaku. Semuanya udah berakhir. Semua hartaku juga ada di dalam. Kamu ngerti gak keluarga Ye kita tamat. Nona Tang. Kebetulan banget. Kamu. Cepet banget lupain aku. Kamu lupa perjanjian cerai. Kamu kan aku yang buatin. Oh. Jadi kamu. Ternyata Nona Tang suka sama cowok pendek jelek gini. Kamu ngomong siapa. Siapa yang nyaut. Aku ngomong dia. Kamu. Pengacara Zeng. Tolong minta maaf ke temanku. Marah nih yaudah deh. Aku minta maaf sama kamu. Maaf ya. Tuan. Kamu sama Nona Tang beneran pasangan serasi. Semoga kalian berdua langgeng sampai tua. Kamu gila ya. Jangan gegabu. Iya. Jangan gegabu. Aku kan pengacara. Kalau aku sampai luka. Nanti ganti ruginya berapa. Maaf. Aku ngomong nawur. Iya kan Nona Tang. Udah selesai ngomongnya kalau udah. Silahkan pergi. Oke. Nona Tang. Kita ketemu lagi. Kak. Pengacara apaan sih ini? Suamimu nyari orang ini dimana sih kayak anjing gila. Udah lah. Biarin aja dia. Kita cepetan kesana. Yan yaudah pesen makanan. Ayo. Ayo Huo. Hem. Ceo Huo. Tebak aku ketemu siapa? Kamu tebak aku mau nebak apa enggak? Kalian berdua bocah. Masih main tebak-tebakan. Kamu kan udah tahu. Huo Li Ting tuh orangnya keras kepala banget. Kalau ada apa-apa langsung ngomong aja. Aku ketemu istrimu. Lagi sama cowok yang mana-mana kalah sama kamu. Bayar. Bayar. Nah. Gitu dong. Ayo. Aku antar kamu nemuin mereka. Nanti gak usah kamu turun tangan. Aku sendiri bakal maki-maki mereka sampai mampus. Siapa bilang aku mau nyari mereka. Terus kamu bayar buat apa? Melihat kamu bikin enek. Masalah. Aku bilang nih. Kenapa kamu malah bahas ini sih? Kamu pernah lihat cowok mana yang seneng dengerin cerita diselingkuhin. Kamu goblok ya? Eh. Ini kamu yang gak ngerti. Makin sakit makin bagus. Biar pas putus. Mereka berdua bisa tegas. Gak bertele-tele. Eh. Cara pikirmu boleh juga nih. Pantesan bisa jadi pengacara. Udah. Jangan makan lagi. Cepetan jalan. Gak makan lagi. Nonton rame-rame. Tadi kamu gak liat. Pengacara zeng apaan tuh? Kayak anjing gila. Masa ngomong aku ting. Apa berani-beraninya ngomong gitu soal sayangku? Aku cari dia. Aduh. Udah lah. Kalian berdua mau nikah. Kau malah pamer kemesraan di depanku. Emang baik. Cie otang. Kita berdua pasti bakal lebih hati-hati. Tapi hari ini tetap harus dipuji yang emang pantes dipuji. Suyang. Hari itu di Singhae Group udah ngulur waktu Zouyun. Bener-bener ngasih waktu berharga buat Cie otang. Bener juga. Kalau bukan karena bantuan Suyang. Hari itu aku ke Singhae Group buat ketemu Huo Liting. Mungkin aku beneran bakal ketemu Zouyun. Heh. Untungnya aku cerdik. Aku langsung bawa dia ke ruang keamanan. Nggak cuma bikin dia malu. Tapi juga ngurung dia di sana selama setengah jam. Aduh. Tetap aja sayangku yang paling hebat. He he. Kalian berdua romantis banget. Bikin aku merinding. Oke deh. Makan siang hari ini aku yang traktir. Anggap aja ini ucapan selamat nikah buat kalian. Selamat menempuh hidup baru. Halo. Ibu. Xiaolan. Aku sama ibumu rencananya besok balik ke Jiangsu. Kamu bisa jemput kita nggak? Tentu aja bisa. Aku atur. Oke. Besok pagi jam 10 ya. Hem. Baiklah. Bos. Perlukah saya lembur? Katakan saja. Saya jamin akan menyelesaikan tugas. Mulai besok. Kamu libur. Satu bulan. Kalian berdua bersenang-senanglah. Urusan perusahaan. Kamu tidak perlu khawatir. Wow ha ha. Ceo Tang. Apakah kamu masih kekurangan programmer? Jangan bermimpi. Kamu pikir grup kami sama dengan Singhai grup kalian. Memelihara banyak parasit seperti itu. Kok kamu bisa bilang begitu tentangku? Sampai jumpa di kantor catatan Sipil Dusa. Siaolan. Hari ini terima kasih banyak sudah menjemput kami pulang. Haha. Ibu. Ini semua memang tugasku. Ibu jangan bicara begitu. Ya. Sudah waktunya Siaolan kita berkontribusi. Saat aku di Inggris. Liting yang merawatku. Haiss. Momo ngomong soal Liting. Anak yang membuat orang khawatir ini benar-benar. Ibu. Aku ingin membuat jajang mieon untuk dimakan. Tapi aku tidak tahu cara mengatur apinya. Ibu bisa datang membantu melihat. Kan. Baiklah. Ibu lihat dulu. Bu. Ibu istirahat sebentar. Aku tidak selemah itu kok. Operasinya lancar. Sekarang aku sudah jauh lebih baik. Aduh. Siaolan. Sudah disuruh istirahat ya istirahat saja. Baiklah. Aku dengarkan kalian berdua. Siaolan. Apa ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Ibu. Maafkan aku. Anak bodoh. Keluarga huo kitalah yang bersalah padamu. Dia ingin bercerai denganku. Besok, kita pergi ke kantor catatan sipil untuk mengurusnya. Liting. Dia orang yang keras kepala. Pasti ada kesalahpahaman yang sangat dalam di antara kalian berdua. Dia tidak bisa menerimanya. Ibu tahu. Kamu anak yang baik. Ibu selalu tahu itu. Ibu, maafkan aku. Tapi aku berjanji. Meskipun aku bercerai. Aku akan selalu merawat ibu. Siaolan. Kamu mau bercerai dengan Liting. Jangan bersemangat. Ibu juga tahu soal ini. Ya, aku tahu. Liting sudah menelponku. Aku tahu semuanya. Jadi soal ini aku yang terakhir tahu. Kenapa? Siaolan. Kenapa kamu ingin bercerai dengan Liting? Karena kepribadian tidak cocok. Maafkan aku. Ibu. Bagaimana mungkin Liting tidak cocok kepribadiannya denganmu? Dia sebelumnya sudah berjanji padaku. Tidak boleh. Sekarang aku harus menelpon Liting. Bu. Bu. Aku harap ibu bisa menghormati pilihanku. Tapi, aku juga sudah menasihati Liting. Tapi Liting bilang dia tidak bisa mengubah masalah ini. Kenapa bisa begini? Haiz. Ibu, kalian tenang saja. Meskipun aku bercerai. Aku akan selalu menjadi putri ibu. Hal ini tidak akan pernah berubah. Aduh. Aku juga sudah inglas. Adalah Liting keluarga kita yang tidak memiliki keberuntungan ini. Kamu bilang. Kenapa aku bisa melahirkan anak laki-laki sebodoh ini? Ibu juga jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Masalah perasaan. Siapa yang bisa menebak? Sudahlah. Sudahlah. Biarkan semuanya berjalan apa adanya saja. Ibu, kalian istirahat dulu di sini. Aku keluar sebentar untuk membeli beberapa barang yang kalian butuhkan. Sekalian membeli makanan untuk dimakan. Baiklah. Siaola. Hati-hati di jalan ya. Ibu tenang saja. Tidak bisa. Aku harus menemui Liting dan bertanya lagi. Aku pergi sebentar dan akan segera kembali. Hah. Bu, kapan ibu pulang? Kenapa tidak menyuruhku menjemputmu? Aku datang ke sini bukan untuk membicarakan ini denganmu. Aku tanya padamu. Besok apa kamu akan pergi bercerai? Dia sudah memberitahumu. Menurutmu. Liting, kamu sangat mengecewakanku. Kalau kamu mau bicara soal ini, kita tidak ada yang perlu dibicarakan. Pernahkah kamu berpikir, jika kamu benar-benar bercerai dengan Siaolan, bagaimana dia akan hidup? Bagaimana ibunya akan hidup? Bu, aku akan memberinya 20 juta. Plus sebuah villa. Apakah itu cukup? Tidak bisakah kamu mempertimbangkannya lagi dengan hati-hati? Ini adalah harga tertinggi yang bisa kuberikan. Baiklah. Dasar anak ini. Kuberi tahu padamu. Kamu akan menyesal. Aku tidak akan menyesal. Bibi. Tadi, aku melihat ibumu sangat marah. Ada apa sebenarnya? HMPH. Masih bisa apa lagi? Membantu wanita itu meminta 20 juta. Ditambah sebuah villa. Apakah tamu 20 juta? Ditambah sebuah villa. Wanita ini memanfaatkan ibu huo. Meminta begitu banyak barang. Benar-benar punya banyak cara. Bagaimanapun. Besok bisa bercerai sudah bagus. Jangan sampai ada kesalahan lagi. Kenapa aku merasa gelisah ya? Punya firasat buruk. Hem, hem, aku juga. Ini adalah surat nikah kalian berdua. Ibu serahkan padamu. Terima kasih, ibu. Ibu sudah bantu kamu minta 20 juta sama suami tak tahu dirimu itu. Plus satu villa. Kamu cerai sama dia. Kan, tidak bisa pergi begitu saja dengan tenang. Kamu harus membuatnya mengeluarkan darah. Bu, aku tidak peduli dengan hal-hal ini lagi. Ibu tahu kamu tidak peduli dengan hal-hal ini. Makanya ibu harus membantu mendapatkannya kembali untukmu. Anak ini, semuanya baik. Cuma tidak tahu cara menghargai dirinya sendiri. Bu. Mau lihat lagi surat nikahmu? Tidak disangka. Saat aku melihat surat nikah justru saat aku ingin bercerai. Sudahlah. Lupakan saja. Toh besok akan bercerai. Eh, tunggu dulu. Ada sesuatu. Eh, orang di depan kantor catatan sipil itu kok kelihatan familiar ya. Itu dia. Hari ini, dia akan menjadi mantan istri Cheewo Huo. Bagaimana aku sudah bilang. Kan cantik sekali. Bukan. Hei. Huo Liting. Huo Liting. Ada apa kamu menginjak tikus? Aduh. Bukan. Kamu lihat baik-baik, orang di depan kantor catatan sipil itu sebenarnya siapa? Tang Zilan. Kenapa Tang Zilan ada di sini? Mana aku tahu? Kakak. Kalian berdua sedang main apa? Huo Liting. Jangan bilang kamu bahkan tidak tahu nama istrimu sendiri. Apa? Kamu bilang. Istri yang belum pernah ditemui Huo Liting. Adalah Tang Zilan. Kalau bukan dia. Siapa lagi? Kakak. Kalian pasti punya surat nikah. Kan? Benar-benar Tang Zilan. Huo Liting. Kamu salah. Kan? Jangan bilang kamu benar-benar tidak tahu. Mungkin namanya sama. Nama apa yang bisa sama? Aku ternyata suami Tang Zilan. Ternyata orang yang selalu dia rindukan adalah aku. Hanya aku. Hei. Huo Liting. Turun dari mobil. Aku sudah mengurus semuanya untukmu. Hari ini masuk kantor catatan sipil. Kamu bisa kembali melajang. Yes. Turun. Nah. Gitu dong. C. E. O. Huo. Turunlah. Aku bilang kamu yang turun. Bilang padanya. Mimpi saja kalau mau cerai denganku. Apa? Ternyata dia selalu menjadi wanitaku. Kenapa aku baru menyadarinya sekarang? Aku tidak akan membiarkannya lolos. Tidak akan pernah. Huo Liting sudah bicara. Turunlah. Ingat tutup pintunya ya? Bukan. Huo Liting. Kamu benar-benar bukan manusia. Pengacara Zheng. Aku sudah sampai. Jangan bilang kali ini. Tuan Huo lagi-lagi karena alkohol jadi terlambat. Eh. Hari ini dia benar-benar tidak minum alkohol. Kalau begitu. Dimana dia sekarang? Aku juga tidak tahu. Dia kenapa. Intinya. Hari ini tidak bisa bercerai. Kamu hubungi dia sendiri saja. Haiz. Sedang apa sih? Pasti dia. Pasti dia. Halo. Tuan Huo. Sebenarnya kamu sedang apa? Bukankah kamu yang bilang. Orang yang tidak datang hari ini adalah anjing. Kamu di mana? Haiz. Sedang apa sih? Benar-benar dia. Benar-benar Tang Zilan. Hei. Huo Liting. Tang Zilan. Benar-benar istrimu. Lalu sekarang bagaimana? Sebelumnya kamu mendesaknya untuk bercerai. Mendesaknya beberapa kali. Diam. Baiklah. Aku diam boleh. Kan. Haiz. Kamu membuat Tang Zilan kesal. Sekarang bagaimana? Turun. Kamu turun. Oh. Kalau sekarang kamu turun. Benutut di depan Tang Zilan. Menangis dan meminta maaf. Aku rasa Tang Zilan mungkin akan memaafkanmu. Aku bilang kamu yang turun. Aku. Hei. Huo Liting. Kalau kamu tidak bisa memawa Tang Zilan kembali. Jangan kembali lagi. Lihat. Huo Liting. Kok kamu di sini? Aku. Kamu sedang menggumamkan apa? Sepertinya dia benar-benar tidak tahu hubungan kita. Aku lewat sini. Sekalian mengantarmu pulang. Baguslah. Kebetulan aku pulang ada urusan yang harus diurus. Tuan Huo ini. Sifatnya berubah-ubah. Sebenarnya ada apa? Aku harus bertanya pada ibu Huo. Pulang untuk mengurus apa? Aku pulang untuk mencari surat nikah. Hah? Huo Liting. Kamu baik-baik saja. Aku-aku tidak sengaja. Kamu ada masalah ya? Tidak ada. Aku rasa juga tidak ada. Bagaimanapun. Kamu sukses dalam karirmu. Meskipun ada sedikit kesulitan. Kamu tetap bercerai. Kan? Aku belum bercerai. Kamu belum bercerai apa kamu sudah berubah pikiran? Ya. Aku sudah berubah pikiran. Tapi bagaimana dengan dia apa dia tahu? Aku juga ingin tahu apakah dia tahu atau tidak. Aku sudah berubah pikiran. Aku sudah melakukan banyak kesalahan sebelumnya. Bahkan tidak memberinya pernikahan yang utuh. Kata-kata itu seharusnya kamu katakan di kantor polisi. Kantor polisi kenapa harus ke kantor polisi? Bukankah istrimu Zouyun dia ada di sana? Kalau kamu berubah pikiran, dia pasti akan sangat senang. Aku cuma tidak mengerti bagaimana kamu bisa menyukainya. Tang Zilan. Siapa bilang istriku Zouyun? Apa? Bukankah dia? Tentu saja bukan. Lalu siapa istrimu? Istriku adalah... Kalau sekarang aku memberi tahunya kalau aku suaminya, apa dia akan takut? Aku harus mencari waktu yang tepat untuk mengatakannya. Intinya, dia adalah wanita yang sangat baik. Aku sangat menyukainya dan sangat menghargainya. Begitukah kalau begitu? Selamat ya. Ternyata, patah hati itu hal yang begitu menyakitkan. Aku, pada saat tidak mungkin bisa bersama Huo Li Ting selamanya, baru merasakan bahwa aku menyukainya. Bolehkah aku bertanya satu pertanyaan padamu? Silakan tanya, suamimu orang yang seperti apa? Dia. Dia juga orang yang sangat baik. Begitukah? Tapi dia tidak memberimu pernikahan yang utuh, bahkan membuatmu menanggung nama buruk selama ini. Itu semua hal kecil. Setelah aku menikah, baru aku merasakan arti keluarga. Lagi pula, ibu Huo dan nenek Huo memperlakukanku dengan sangat baik. Aku sangat berterima kasih kepada mereka. Lalu apa lagi? Tidak ada lagi. Tang Zilan. Dua tahun ini kamu sudah banyak menderita. Maafkan aku. Oh, Huo Li Ting. Kamu belok kanan di persimpangan depan itu saja. Aku tinggal di dekat situ. Baiklah. Aku sudah sampai di rumah. Aku tidak akan mengajakmu naik untuk melihat-lihat. Terima kasih CEO Huo sudah mengantarku pulang, ke depannya. Kamu tetap menjadi mitra terbaikku. Aku tidak hanya ingin menjadi mitra kerjamu. Aku tidak hanya ingin menjadi mitra kerjamu. Tapi juga ingin menjadi priamu. Bahkan tidak mau berjabat tangan. Sudahlah. Aku pergi ya. Sampai jumpa. CEO Huo. Tang Zilan. Kita akan segera bertemu lagi. Li Ting. Apa anak itu benar-benar sudah pergi? Kalian berdua sudah cerai. Mana surat cerainya? Tidak jadi cerai. Dia tidak datang. Benarkah? Anak ini akhirnya mengerti juga. Aku harus menelpon dan memujinya. Haha. Xiaolan. Buah yang dipaksa matang tidak akan manis. Ibu tahu. Tapi hari ini tidak jadi cerai. Mungkin itu kehendak Tuhan. Bu. Apapun alasannya. Kedepannya aku akan fokus pada pekerjaan. Ada pun hal-hal lain. Aku tidak akan memikirkannya lagi. Xiaolan. Ada apa denganmu? Jangan membuat ibu takut. Xiaolan. Sebentar lagi Li Ting akan datang. Ibu sudah memberitahu dia nomor kamar apartemen. Dia bilang ada hal yang ingin dia bicarakan langsung denganmu. Apa dia tidak punya pekerjaan? Lalu kenapa waktu di kantor catatan sipil dia tidak muncul? Aku juga tidak tahu. Dia kenapa? Intinya. Dia ingin datang ke rumah untuk meminta maaf padamu. Nanti kalau dia datang. Ibu akan memarahinya habis-habisan untuk melampiaskan amarahmu. Sebenarnya. Siapa suamiku sudah tidak penting lagi. Yang penting adalah Huo Li Ting dia bahagia. Itu sudah cukup. Li Ting datang. Cepat sekali ibu buka pintunya dulu ya. Nak. Sebentar lagi kamu harus mengendalikan emosimu. Bicara baik-baik dengannya ya. Aku tahu. Bu. Datang. Datang. Li Ting datang. Huo Li Ting. Kenapa kamu di sini? Ngomong apa sih? Nak. Dia memang seharusnya di sini. Dia suamimu. Kan. Ya. Li Ting. Bukankah kamu bilang ada hal yang ingin kamu katakan pada Xiao Lan? Cepat katakan. Maafkan aku. Zilan. Dua tahun ini. Kamu sudah banyak menderita. Ternyata dia. Selama ini dia. Jadi kata-kata yang dia ucapkan di dalam mobil tadi itu ditujukan padaku. Aku akan memberimu pernikahan yang megah. Membuatmu menjadi pengantin wanita tercantuk dan terbahagia. Nah. Baru benar. Haha. Kita berdua yang sudah tua jalan-jalan sebentar yuk. Biarkan kedua anak ini ngobrol. Baiklah. Baiklah. Aku tidak menyangka kamu adalah. Maafkan aku. Semua penderitaan yang kamu alami selama dua tahun ini. Akanku ganti dengan seluruh hidupku. Bagaimana mungkin kamu? Aku benar-benar tidak menyangka. Ternyata kamu. Hanya kamu. Jadi, orang yang kamu lihat sekarang inilah diriku yang sebenarnya. Maukah kamu menikah denganku? Kata-kata cintamu sangat berlebihan. Sedangkan untuk buket bunga ini, aku terima. Mulai sekarang konfirmasi penggabungan Mingwa Group dan Sinha Group. Semuanya terserah istri. Dua sekretaris itu. Kalian sudah bekerja keras. Aku akan mulai cuti hamil selama satu tahun. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Syταak Performance Anda akan mulai kesempat coupe berada.